Intro Raungan penuh dengan niat membunuh bergema di langit di atas Blue Moon Planet Ini juga memicu konflik antara delapan desolate dan istana naga Semua orang melihat sosok raja yang sale dan delapan ahli yang sunyi sepi di langit dengan kekaguman di hati mereka F.C. Bos Wang telah menyatakan perang dengan delapan desolate Ini terlalu ganas Dari bawah, teknik pertempuran yang tak terkalahkan melihat ke langit dan tidak bisa tidak mengatakan ketika dia mendengar suara ini dipenuhi dengan niat membunuh Kaisar Ilahi Sang Sui sedikit mengernyit Istana naga adalah musuh dengan bang Dan teknik pertempuran yang tak terkalahkan memiliki hubungan yang baik dengan raja naga dari istana naga Ini bukan hal yang baik bagi mereka Ayo pergi, di masa mendatang, saat kita bertemu dengan para ahli bang, tetaplah bersikap rendah hati Kaisar Ilahi Sang Sui menepuk kepala teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan mengingatkannya sebelum pergi bersamanya Sebagai Kaisar Dewa, bang tidak berani mencari masalah dengannya sebagai Kaisar Dewa Mulai hari ini dan seterusnya, semua anggota istana naga dilarang memasuki bang enam arah Begitu mereka masuk, semua murid dari enam arah bang akan dibunuh tanpa ampun Segera, berita tentang apa yang terjadi di planet Blue Moon dengan cepat menyebar ke seluruh bang enam arah Berita ini menyebabkan seluruh bang enam arah menjadi gempar Segera, bang juga memposting pesan di jaringan komunikasi Begitu semua anggota istana naga memasuki wilayah mereka, mereka akan dibunuh tanpa ampun Ini berarti delapan tong dan istana naga benar-benar runtuh Banyak orang sudah mengharapkan situasi ini Namun, mereka masih sedikit terkejut ketika mendengar kabar dari orang-orang di planet Bulan Biru Raja naga istana naga dan yang lainnya sangat kuat dan tidak memberikan wajah apapun pada delapan mandul Sebelum mereka pergi, kaisar ilahi istana naga bahkan meminta bang dan yang lainnya untuk mencuci kepala gug-gug mereka Ini menyebabkan banyak murid bang mengutuk jaringan komunikasi Bahkan jika istana naga menjadi terkenal dalam satu pertempuran, kekuatan bang mereka hanya kalah dari istana naga Istana naga sangat arogan dan tidak menempatkan mereka di mata mereka Ini membuat para murid bang sangat tidak puas dan mereka mengirimkan segala macam hinaan ke istana naga Kaisar langit yang sunyi sepi, kaisar langit senwu dari istana kekaisaran ada di sini untuk memberikan penghormatan Pada saat yang sama, di sebuah istana di delapan benua tandus, lima belas kaisar langit sekali lagi tinggal di aula besar Seorang pelindung dari delapan tong masuk dan melapor dengan hormat Biarkan dia masuk, kaisar langit yang sunyi, yang sedang duduk di atas rusa ilahi, berkata dengan acuh tak acuh Salam, kaisar surgawi yang sunyi Segera, kaisar senwu dari istana kekaisaran memasuki aula lagi Dia membungku hormat dengan sedikit senyum di matanya Ya, kaisar ilahi yang mandul mengangguk dan menatapnya Tuan kaisar ilahi tandus, saya mendengar bahwa istana naga tidak mau bertanggung jawab atas kematian kaisar dewa penghancur angin Dan mereka sangat arogan terhadap bang Atas nama pengadilan kekaisaran dan asosiasi penyihir, saya sekali lagi mengundang bang untuk berdiri di sisi yang sama dengan kita Dewa kaisar senwu berkata langsung Kebencian kami belum mencapai titik di mana kamu akan bertarung sampai mati dengannya Dewa kaisar kehancuran memandangnya dan berkata dengan lemah Seorang kaisar dewa terbunuh, ini adalah kebencian yang besar Namun, dibandingkan dengan kebencian antara istana kekaisaran dan asosiasi penyihir, itu mungkin lebih lemah Kami tidak membutuhkan semua pasukan bang untuk menangani istana naga Kami sangat jelas tentang kekuatan istana naga sekarang Kami hanya membutuhkan dewa kaisar yang sunyi untuk membantu kami Kami yakin bahwa kami dapat melukai istana naga dengan parah Jika delapan kehancuran mengirimkan lebih banyak kekuatan, kami yakin bahwa kami dapat sepenuhnya menghancurkannya Dewa kaisar Sen Wu berkata dengan percaya diri Dalam pertempuran sebelumnya, meskipun mereka menderita kekalahan telak, mereka jelas tentang kekuatan istana naga Jika mereka dapat memiliki satu lagi peringkat dua Void God Emperor di pihak mereka Mereka memiliki peluang 100% untuk mengalahkan istana naga Itu akan menyebabkan istana naga menderita kerugian besar Dengan beberapa kaisar dewa lagi, mereka yakin bahwa mereka dapat sepenuhnya menghancurkan istana naga Oh, desolate God Emperor mengangkat alisnya Kami dapat menjamin bahwa tidak ada dari kalian dari delapan wilayah terpencil yang akan menderita luka apapun Lanjut Sen Wu Istana naga sangat bodoh Akankah mereka tidak memikirkan aliansi kita? Kaisar ilahi yang mandul berkata dengan samar Jangan khawatir, Tuan Baren Divine Emperor Menurut dugaanku, delapan barens dan enam barens berada jauh dari istana naga dan alam penyihir surgawi Mereka mungkin tidak tahu bahwa saya di sini Jika saya tidak di sini, hampir tidak ada kesempatan bagi kita untuk bergabung Ada kemungkinan lain Raja naga memiliki seorang murid dari wilayah suci di sisinya Kita perlu mencari tahu apakah istana naga memiliki hubungan dengan wilayah suci Kata kaisar dewa Sen Wu Kami akan membahas detail kerjasama dengan raja dan penyihir di masa depan Dewa kaisar yang sunyi merenung sejenak dan berkata Itu kaisar dewa yang sunyi Senyum muncul di wajah Sen Wu God Emperor saat dia menangkupkan tangannya dan pergi Tuan sunyi, kita dapat dengan mudah menghancurkan istana naga dengan bergabung dengan istana kekaisaran Kami juga dapat memberi tahu mereka harga yang harus mereka bayar karena telah menyinggung kami Setelah kaisar ilahi Sen Wu pergi, seorang kaisar dewa delapan mandul berkata dengan dingin Kita harus membuat rencana terperinci untuk masalah seperti itu Kita tidak bisa mengambil langkah yang salah Kaisar ilahi yang sunyi berkata dengan samar Kaisar ilahi lainnya sedikit mengangguk Masalah ini bukanlah masalah kecil Itu terkait dengan hidup dan mati faksi yang kuat di langit berbintang yang gemerlap Sebelum mereka percaya diri, yang terbaik adalah delapan mandul tidak jatuh ke dalam pertempuran sampai mati Namun, di mata para kaisar ilahi, jika mereka bergabung dengan asosiasi penyihir pengadilan kekaisaran Mereka memiliki setidaknya 90% peluang untuk menghancurkan istana naga Bagaimanapun, mereka adalah tiga faksi utama di langit berbintang Jika mereka tidak bisa menghancurkan istana naga, maka istana naga akan terlalu menentang surga Istana naga masih terlalu arogan Kaisar ilahi yang sunyi bergumam Menurut informasi yang dibocorkan oleh delapan ahli yang sunyi sepi Delapan kaisar suci yang sunyi mengatakan bahwa istana naga akan segera membayar harga yang mahal untuk membunuh delapan kaisar suci yang sunyi sepi Tidak lama kemudian, sebuah berita tersebar di jaringan komunikasi di delapan enam penjuru yang sunyi Bank tidak terus membuat pernyataan apapun Ini juga seperti rumor, dan tidak banyak orang yang mempercayainya Seluruh bank dan enam arah sedang berdiskusi Panen kali ini tidak buruk Setelah memelihara semua bulu suci ini, kekuatanku seharusnya bisa meningkat Pada saat ini, di istana naga yang jauh dari lapangan bintang kekaisaran, Wang Xian telah kembali ke sini cukup lama Duduk di singgah sana naga, Wang Xian melihat keuntungan di depannya dan tersenyum Dia telah memperoleh semua 49 bulu suci dan 42 feng yu Salah satunya adalah kaisar langit tingkat dua yang kosong Selain itu, ada juga jenazah kaisar langit dan tiga raja langit tingkat puncak Dengan mayat-mayat ini, istana naga dapat memiliki satu kaisar langit lagi Perdana Menteri Gui, panggil sembilan naga Dewa Angin Wang Xian menginstruksikan Perdana Menteri Gui Itu Raja Naga, Perdana Menteri Gui segera menjawab Mengaum Salam, Raja Naga Segera, sembilan naga Dewa Angin tiba di aula Raja Naga Mereka memiliki sisik naga hijau dan sayap naga besar Ini adalah satu-satunya naga suci di antara naga suci yang memiliki sayap naga Sembilan naga suci berjongkok di aula Raja Naga Tubuh besar mereka mengandung kekuatan naga yang besar Serap diok angin ini sesegera mungkin untuk meningkatkan kekuatanmu Wang Xian menyerahkan semua giyok angin kepada mereka Itu Raja Naga, sembilan Dewa Angin Naga memandang giyok angin satu per satu Dan mata mereka menunjukkan ekspresi panas Lebih dari empat puluh win jadi di peringkat pertama God Emperor Realm dan satu di peringkat kedua God Emperor Realm Energi giyok angin ini setidaknya bisa memungkinkan dua naga Dewa Angin memiliki kekuatan peringkat kedua dari alam kaisar Dewa Kosong Atau bahkan lebih Raja Naga, setelah sembilan Dewa Angin Naga maju Kita akan dapat menghancurkan asosiasi penyihir formasi dan pengadilan kekaisaran Kata Perdana Menteri Gui dengan senyum di wajahnya MN Namun, mungkin masih sedikit sulit untuk menghancurkan kaisar dan orang majus Wang Xian sedikit menganggupkan kepalanya Dengan lambayan tangannya, empat puluh delapan bulu suci muncul di depannya Dengan gerakan tubuhnya, sayap suci yang tak bertuan muncul di belakangnya Berdengung Gelombang energi menyelimuti seikat bulu suci Dia menutup matanya sedikit Selama dia bisa memelihara semua bulu suci ini Dewa sayap angin dari sayap suci yang baru jadi akan selesai Wang Xian menantikan perubahan yang akan terjadi ketika saatnya tiba Dalam beberapa hari berikutnya Wang Xian telah memelihara seikat bulu suci di Istana Raja Naga Memelihara satu persatu mirip dengan memelihara empat puluh delapan bulu suci sekaligus Menurut perkiraan Wang Xian, hanya butuh beberapa hari untuk mengasuh mereka Berdengung Tiga hari kemudian, sayap suci yang belum tahu di punggung Wang Xian bergetar Bulu-bulu suci di depannya juga sedikit bergetar Empat puluh delapan bulu suci yang agak ilusi sekarang seperti sisik hijau Naga dewa kecil yang terkondensasi dari atribut angin melayang di atas mereka Setiap bulu suci dipenuhi dengan tekanan Wang Xian berdiri perlahan dan sayap suci yang belum tahu muncul di belakangnya Berdengung, seluruh sayap Genesis bergetar hebat Bulu suci di depannya terbang menuju sayap asal perlahan dan menyatu dengan salah satu bulu suci di atasnya Kicauan, kicauan, kicauan Ketika sekelompok bulu suci menutupi sayap asal dan salah satu sayap, peraungan yang sangat tajam muncul di benak Wang Xian Bayangan buram sepertinya berputar-putar di benaknya Bayangan itu memiliki dua sayap raksasa Salah satu sayapnya berwarna hijau dan berisi hukum atribut angin yang menakutkan Sayap lainnya tertutup petir Namun, sayap lainnya tampak ilusi saat ini Menabrak Pada saat ini, sayap di punggung Wang Xian mengeluarkan suara Sayap atribut angin di sisi kiri memancarkan cahaya hijau yang kuat Wang Xian perlahan melayang di atas istana Raja Naga Sayap di punggungnya mengepak sedikit Di sayap, aliran energi hukum atribut angin beredar Berdengung Pada saat ini, energi hukum yang bersirkulasi perlahan mengalir di sepanjang sayap Di sepanjang tulang sayap suci yang tidak asli, dan melonjak ke tubuh Wang Xian Eh, ini Wang Xian merasakan gelombang energi memasuki tubuhnya Menarik lima elemen dan terang dan gelap di tubuhnya Ini membuat hatinya sedikit bergetar Ledakan Tiba-tiba, seolah-olah angin kencang telah melonjak ke tubuhnya Suara siulan angin dari dalam tubuhnya bisa terdengar terus-menerus Ini adalah kekuatan bulu suci 49 bulu suci membawa energi yang sangat besar dan langsung masuk ke tubuhku Oh tidak, tubuh fisik saya tidak dapat menahan energi ini Hukum atribut angin mencabik-cabik tubuhku Ekspresi Wang Xian berubah saat pupilnya sedikit berkontraksi Dia bisa merasakan energi atribut angin keras memasuki tubuhnya dan mencabik-cabik tubuh fisiknya Berdengung Namun, pada saat ini, gelombang energi ditransmisikan dari sayap bijak di punggungnya Energi memasuki tubuhnya dan melindungi tubuhnya Setiap kali atribut angin merobek luka, itu akan sembuh seketika oleh energi yang dipancarkan dari sayap sage inceptif Kekuatan lima elemen di tubuhnya dan kekuatan cahaya dan kegelapan di tubuhnya mulai beredar dengan cepat Gelombang energi spiritual melonjak ke tubuhnya dengan gila-gilaan di sekitarnya Ini, kekuatan lima elemen dan kekuatan cahaya dan kegelapan di tubuhku merasa terancam dan ingin menyerap energi spiritual untuk tumbuh lebih kuat Energi spiritual di sekitarnya juga ditarik oleh kekuatan hukum elemen angin dan melonjak dengan cepat Mengaum Wang Xian bergumam dan segera berubah menjadi naga dewa tujuh warna Dia berjongkok di istana Raja Naga dan menyerap energi spiritual di sekitarnya dengan cepat Energi naga di tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang mengerikan Mata Wang Xian dipenuhi kegembiraan saat melihat pemandangan ini Ini adalah kesempatan baginya untuk meningkatkan kekuatannya Menutup mata naganya, Wang Xian berjongkok di istana Raja Naga dan pulih dengan cepat Ding, selamat atas peningkatan Anda, Tuan Rumah Kamu telah mencapai Immortal King Level 6 Setelah periode waktu yang tidak diketahui, suara sistem terdengar di benak Wang Xian Dia sangat senang Saya dapat menahan energi hukum atribut angin di tubuh saya Ini tentang waktu Saat ini, Wang Xian merasakan energi di tubuhnya dan tersenyum Perpaduan 49 bulu suci dan sayap suci yang baru jadi telah meningkatkan kekuatannya satu tingkat Wang, hatinya bergerak dan atributnya muncul di benaknya Nama Wang Xian, Krasyin Yang Five Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga Level Immortal King Level 6, Bentuk Ketujuh Transformasi Naga Ilahi Asal 3960 per 100 Miliar Kemampuan memerintah suku air Memerintah suku air di bawah level seseorang Makhluk melahap Melahap makhluk untuk mengekstraksi asal Kontrol dari 5 elemen Teknik Transformasi Dewa Naga Kemampuan Penyerap Jiwa Pelekatan Roh Mata Naga 5 Elemen Yin Yang Aspek 5 Elemen Penggilingan Besar Negara Naga di Telapak Tangan Dunia Kepala Naga 10.000 Litubuh Naga Tiang Yin Yang Mangkuk Sedekah 5 Elemen Yin Yang Ayunan Ekor Naga Hukum Esensi Logam Kayu, Air, Api, Bumi, Terang dan Gelap Level 6 Negara Dewa Istana Naga Istana Naga Tingkat 7 Anggota Istana Naga 1.012.450 Raja Abadi Level 6 Sekarang Aku Bisa Bertarung Melawan Keberadaan Alam Dewa Level 2 Yang Kosong Wang Sian Bergumam Saat Dia Merasakan Kekuatan Agung Di Tubuhnya Tubuhnya Bergerak Ledakan Tubuhnya Terbang Langsung Ke Langit Dua Sayap Raksasa Muncul Di Belakang Tubuh Naganya Yang Agung Salah Satu Sayapnya Mirip Dengan Sayap Dewa Angin Naga Namun, Itu Dipenuhi Dengan Aura Yang Lebih Kuat Dari Sayap Dewa Angin Naga Tidak Ada Bulu Di Sayap Lainnya Itu Sedikit Aneh Pikiran Wang Sian Bergerak Dan Dia Berubah Menjadi Wujud Manusianya Suara Mendasing Sayap Besar Mengikuti Tubuhnya Dan Menjadi 2 Meter Sayap Kiri Berisi Kekuatan Angin Yang Besar Sedangkan Sayap Kanan Sedikit Aneh Wang Sian Bisa Merasakan Kendalinya Atas Angin Tubuhnya Bergerak Ledakan Saat Berikutnya, Tubuhnya Naik Ke Langit Di Atas Pulau Naga Melihat Ke Atas, Seluruh Pulau Naga Sangat Kecil Kecepatan Ini Mata Wang Sian Dipenuhi Kegembiraan Saat Sayapnya Mengepak Sedikit Ledakan Saat Berikutnya, Tubuhnya Muncul Di Ujung Pulau Naga Seberapa Besar Pulau Naga Bahkan Raja Saleh Tingkat 1 Akan Membutuhkan Lebih Dari 10 Jam Untuk Terbang Dengan Kecepatan Tinggi Jika Lebih Lambat, Itu Akan Memakan Waktu Beberapa Hari Namun, Hanya Dengan Kepakan Sayapnya Dia Dapat Melakukan Perjalanan Dari Satu Sisi Pulau Naga Ke Sisi Lainnya Dalam Beberapa Detik Kecepatan Ini Jelas Bukan Sesuatu Yang Bisa Dibandingkan Dengan Kaisar Tingkat 2 Yang Kosong Setidaknya Tingkat 3 Kaisar Dewa Yang Kosong Mata Wang Sian Bersinar Namun, Kekuatan Seranganku Tidak Meningkat Hanya Karena Atribut Angin Tambahan Itu Hanya Peningkatan Kecepatan Meski Begitu, Aku Seharusnya Bisa Langsung Membunuh Lawan Kaisar Dewa Tingkat 2 Yang Kosong Pembunuhan Instan Tingkat 2 Void God Emperor Ini Adalah Kekuatan Wang Sian Saat Ini Boom 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 Wang Sian Mengepakkan Sayapnya Dan Menggunakan Atribut Angin Untuk Terbang Dengan Cepat Setelah Menguji Selama Setengah Jam Dia Kembali Ke Langit Di Atas Lautan Tempat Istana Naga Berada Dengan Puas Dengan Kecepatanku Satu Tingkat 2 Kekosongan Kaisar Dewa Dapat Dibunuh Secara Instan Dua Atau Bahkan Tiga Dari Mereka Juga Bisa Dibunuh Dengan Mengandalkan Kecepatan Namun, Ada Prasyarat Kekuatan Pertahanan Lawan Tidak Bisa Terlalu Menakutkan Jika Seseorang Seperti Benih Naga Kekaisaran Mengandalkan Kecepatan Hanya Dapat Membunuh Salah Satu Dari Mereka Jika Aku Ingin Bunuh Diri Setidaknya Aku Harus Memiliki Kekuatan Kaisar Ilahi Alam Dewa Tingkat 4 Yang Hampa Kalau Tidak, Saya Tidak Akan Bisa Menangkapnya Tanpa Mengjebak Saya Wang Sian Bergumam Saat Senyum Muncul Di Wajahnya Hualah, Tubuhnya Bergerak Dan Memasuki Istana Naga Peningkatan Kali Ini Sangat Besar Sekarang Aku Hanya Menyelesaikan Atribut Angin Dan Atribut Guntur Aku Tidak Tahu Kemampuan Apa Yang Akan Dimiliki Oleh Sayap Suci Inisiasi Kekosongan Yang Lengkap Dan Aku Mengandalkan Sayap Suci Inisiasi Kekosongan Untuk Mengendalikan Atribut Angin Jika Saya Dapat Mengontrol Atribut Guntur Di Masa Mendatang Saya Akan Dapat Mengontrol Sembilan Atribut Sembilan Atribut Mewakili Segalanya Jika Saya Bisa Menyatukan Mereka Itu Akan Menakutkan Wang Sian Tenggelam Dalam Pikirannya Saya Tidak Menyangka Bahwa Saya Telah Berkultivasi Selama Sebulan Melihat Waktu Dia Bergumam Auman Mengaum-Mengaum Saat Ini Raungan Datang Dari Posisi Sarang Naga Seluruh Istana Naga Dipenuhi Dengan Gambar Hantu Naga Dewa Angin Yang Dibentuk Oleh Atribut Angin Oh Wang Sian Sedikit Terkejut Tubuhnya Bergerak Dan Dia Tiba Di Sarang Naga Ketika Dia Tiba Disarang Sembilan Naga Angin Dia Melihat Sembilan Tubuh Besar Bercokol Di Sana Enam Dari Naga Angin Mengangkat Kepala Mereka Sedikit Dan Mata Mereka Tertutup Rapat Mereka Telah Menerobos Ada Tiga Naga Angin Tidak Jauh Dari Mereka Dari Aura Mereka Mereka Juga Berhasil Menembus Dan Masih Berkultivasi Ini Bisakah Batu Giok Angin Yang Tersisa Memungkinkan Tiga Naga Dewa Angin Memiliki Kekuatan Kaisar Dewa Kosong Tingkat 2 Wang Sian Menoleh Dan Matanya Berbinar Karena Kegembiraan Jika Itu Masalahnya Peningkatan Kekuatan Istana Naga Kali Ini Akan Sangat Menakutkan Salam, Raja Naga Merasakan Kedatangan Wang Sian Kenam Dewa Angin Naga Mengayunkan Tubuh Naga Mereka Tubuh Mereka Bergerak Dan Menjelma Menjadi Pria Dan Wanita Muda Mereka Menangkupkan Tangan Dengan Hormat Ke Arah Wang Sian Haha, Bagus, Bagus, Bagus Wang Sian Menatap Mereka Dengan Senyum Di Wajahnya Dia Mengalihkan Pandangannya Ke Bawah Dan Bertanya Bisakah Mereka Terus Meningkat Dengan Sumber Daya Yang Tersisa Raja Naga, Kamu Telah Membawa Begitu Banyak Giyok Angin Sudah Cukup Bagi Kakak-Kakak Kita Untuk Membuat Terobosan Lagi Kali Ini, Mereka Mungkin Membutuhkan Sekitar Satu Bulan Untuk Membuat Terobosan Dewa Angin Muda Naga Berkata Dengan Hormat Kepada Wang Sian Bagus, Kejutan Yang Menyenangkan Wang Sian Mengangguk Sambil Tersenyum Raja Naga, Kapan Sembilan Dari A.S. Bisa Keluar Dan Bersenang-Senang Kami Juga Belum Berpartisipasi Dalam Pertempuran Besar Istana Naga Kami Telah Berkultivasi Dalam Pengasingan Untuk Waktu Yang Lama Salah Satu Naga Dewa Angin Betina Bertanya Pada Wang Sian Sambil Tersenyum Aku Akan Membiarkan Kalian Keluar Dan Bersenang-Senang Lain Kali Jika Kalian Tidak Ada Hubungannya Kalian Bisa Keluar Dan Bersenang-Senang Di Bidang Bintang Kekaisaran Senyum Muncul Di Wajah Wang Sian Dewa Angin Naga, Naga Dewa Murni Dari Istana Naga Di Masa Lalu, Mereka Disimpan Di Istana Naga Karena Beberapa Keraguan Sekarang, Tidak Perlu Sama Sekali Terutama Setelah Tiga Dewa Angin Naga Lainnya Dipromosikan Jadi Bagaimana Jika Langit Berbintang Yang Gemilang Tahu Bahwa Mereka Adalah Dewa Angin Naga Ketika Saatnya Tiba, Siapa Yang Berani Memprovokasi Istana Naga Setelah Menghancurkan Formasi Penyihir Dan Istana Kekaisaran Terima Kasih, Raja Naga Dewa Naga Angin Betina Berkata Kepada Wang Sian Dengan Gembira Datanglah Ke Istana Raja Naga Saya Akan Meminta Perdana Menteri Gui Untuk Menyiapkan Beberapa Makanan Lezat Untuk Anda Rayakan Wang Sian Berkata Sambil Tersenyum Dia Pindah Dan Tiba Di Istana Raja Naga Dia Memberi Beberapa Instruksi Kepada Perdana Menteri Gui Segera, Enam Dewa Naga Angin Terbang Mendekat Wajah Mereka Dipenuhi Dengan Kegembiraan Bagi Mereka, Mereka Akhirnya Berhasil Eh, Ada Banyak Informasi Di Pelat Batu Komunikasi Duduk Di Kursi Naga Wang Sian Melihat Kesarang Induk Dan Melihat Lempengan Batu Komunikasi Dengan Banyak Informasi Di Dalamnya Pelat Batu Komunikasi Ini Dibuat Oleh Formasi Surga Wang Sian Juga Memberikan Satu Untuk Hong Feng Yan Yang Tak Terkalahkan Dan Sisanya Untuk Menghubunginya Ye Lu Ying Juga Memintanya Di Lempengan Batu Komunikasi Terdapat Pesan Yang Dikirim Oleh Teknik Pertempuran Tak Terkalahkan Dan Kamu Lu Ying Terutama Teknik Pertarungan Yang Tak Terkalahkan Yang Mengirimkan Total Puluhan Pesan Bos Wang, Orang-Orang Dari Delapan Desolate Ini Sedikit Sombong Sekarang Beberapa Kaisar Langit Secara Terbuka Mengatakan Bahwa Istana Naga Akan Segera Mendapat Masalah Bos Wang, Kapan Kamu Akan Membunuh Mereka? Bos Wang, Kapan Kamu Datang Ke Delapan Desolate Dan Enam Desolates? Bos Wang, Apa Yang Kamu Lakukan? Ketika Saya Memiliki Kesempatan, Saya Ingin Pergi Ke Medan Bintang Kekaisaran Untuk Bersenang-Senang Saya Belum Pernah Kebanyak Tempat Di Bidang Bintang Kekaisaran Sekarang Saya Memiliki Anda Untuk Menjaga Saya Saya Tidak Terkalahkan Dalam Teknik Pertempuran Dan Ingin Menjelajahi Medan Bintang Kekaisaran Bos Wang, Ye Lu Ying Bertanya Apakah Saya Ingin Berpartisipasi Dalam Upacara Promosi Tuannya? Saya Mendengar Bahwa Tuannya Telah Menembus Ke Alam Surga Dan Wilayah Suci Akan Merayakannya Selama 7 Hari Bos Wang, Saya Mengikuti Tuanku Ke Wilayah Suci Hahaha, Kawasan Suci Ini Keren Sekali Ada Begitu Banyak Wanita Cantik Di Sini Wang Sian Melihat Pesan Teknik Pertempuran Yang Tak Terkalahkan Pesan Terakhir Dikirim Olehnya Dua Hari Lalu Melihat Pesan Satu Per Satu Senyum Tipis Muncul Di Wajahnya Kemudian, Dia Membuka Pesan Yang Dikirim Oleh Kamu Lu Ying Pesan Yang Dikirim Oleh Kamu Lu Ying Berasal Dari Tuannya Yang Telah Menerobos Dan Mengundang Wang Sian Keperjamuan Besar Di Wilayah Suci Ini Adalah Satu-Satunya Pesan Yang Dirilis 5 Hari Lalu Saat Itu, Wang Sian Sedang Berkultivasi Dan Tidak Melihatnya Hong Feng Yan Mengangkat Kerajaan Dewa Begitu Cepat Wang Sian Sedikit Terkejut Saat Melihat Berita Itu Namun, Ketika Dia Memikirkan Kekuatan Di Tingkat Wilayah Suci Dia Memiliki Beberapa Pemahaman Hong Feng Yan Tidak Mengundangnya Rupanya, Dia Sedikit Malu Dan Meminta Muridnya Untuk Bertanya Melihat Informasi Mereka Itu Seharusnya Menjadi Upacara Akbar Besok Sepertinya Aku Tidak Akan Bisa Tepat Waktu Namun, Jika Mereka Mengadakan Perjamuan Besar Selama 7 Hari Bahkan Jika Saya Tidak Dapat Melakukannya Di Hari Pertama Saya Akan Dapat Melakukannya Di Hari Kedua Wang Sian Bergumam Pada Dirinya Sendiri Saat Dia Bersiap Untuk Melakukan Perjalanan Ke Wilayah Suci Selain Itu, Dia Bersiap Untuk Meminta Sebuah Planet Kepada Hong Feng Yan Untuk Membangun Istana Naga Dengan Cara Ini, Dia Dapat Berteleportasi Langsung Ke Wilayah Suci Dari Emperor Starfield Akan Lebih Mudah Jika Dia Pergi Kedelapan Desolate Dan Enam Harmoni Di Masa Depan Selain Itu, Dia Juga Memberitahu Hong Feng Yan Bahwa Dia Akan Pergi Untuk Memberi Selamat Padanya Ketika Dia Naik Ketingkat Dewa Langit Tunggu Sebentar, Aku Akan Membawa Kalian Ke Wilayah Suci Wang Sian Ragu Sejenak Sebelum Membalas Teknik Pertempuran Yang Tak Terkalahkan Ye Lu Ying, Dan Yang Lainnya Dia Kemudian Berkata Kepada Enam Naga Dewa Angin Pergi Ke Wilayah Suci Tentu, Mata Dua Naga Dewa Angin Betina Menyala Dan Mereka Mengangguk Dengan Gembira Setelah Perjamuan Untuk Merayakan Terobosan Enam Naga Angin Berakhir Wang Sian Segera Membawa Mereka Pergi Dan Terbang Keluar Auman Mengaum Raja Naga, Kami Disini Untuk Membawamu Di Luar Planet Di Tepi Lapangan Bintang Kekaisaran Enam Naga Angin Mengeluarkan Raungan Rendah Dan Berubah Menjadi Bentuk Naga Ilahi Mereka Mereka Berbaris Rapi, Memancarkan Keagungan Yang Kuat Di Bagian Belakang, Enam Ekor Naga Angin Bergetar Sedikit Dan Singgasana Naga Dewa Yang Terkondensasi Dari Atribut Angin Muncul Di Belakang Perlahan, Atribut Angin Membentuk Sedan Naga Yang Sangat Mewah Ada Naga Angin Dewa Yang Berputar Di Sedan, Terlihat Sangat Hidup Enam Naga Menarik Sedan Baiklah, Wang Sian Memandangi Naga Angin Dewa Berukuran 20.000 Meter Kenam Naga Angin Suci Berbaris Berturut-turut, Tampak Sangat Mengesankan Senyum Muncul Di Wajahnya Meskipun Kecepatan Mereka Jauh Lebih Lambat Dari Kecepatannya Sangat Nyaman Untuk Duduk Di Dalam Sedan Naga So, Dia Pindah Dan Duduk Di Sedan Naga Mengaum, Mengaum, Mengaum Kenam Dewa Angin Naga Meraum Dan Terbang Menuju Langit Berbintang Yang Luas Tekanan Kuat Itu Menyebar Ke Segala Arah Ledakan, Ledakan, Ledakan Enam Dewa Angin Naga Mengayunkan Tubuh Mereka Saat Angin Dan Guntur Melesat Merasakan Kecepatan Dewa Angin Naga, Wang Sian Mengungkapkan Senyuman Di Antara Alam Dewa Kosong Tingkat Satu, Kecepatan Naga Dewa Angin Sudah Dianggap Yang Terbaik Dia Duduk Di Sedan Naga Dan Mengamati Sekelilingnya Apakah Memiliki Mahkota Lain Membuatnya Lebih Hebat? Wang Sian Mengangkat Alisnya Saat Senyum Muncul Di Wajahnya Dengan Gerakan Telapak Tangannya, Lima Elemen Milstone Muncul Di Tangannya Seluruh Batu Kilangan Lima Elemen Berubah Sedikit Dan Berubah Menjadi Mahkota Dewa Lima Warna Di Atasnya, Lima Naga Suci Yang Hidup Sedang Berputar Batu Kilangan Lima Elemen Sedikit Lebih Lemah Sekarang Itu Tidak Terlalu Efektif Melawan Pembangkit Tenaga Listrik Di Tingkat Pertama Dari Tingkat Dewa Langit Namun, Untuk Semua Jenis Senjata Batu Gerindera Lima Elemen Adalah Yang Paling Nyaman Digunakan Alasan Utamanya Adalah Kecepatan Peningkatan Wang Sian Terlalu Cepat Dan Batu Kilangan Lima Elemen Tidak Dapat Mengimbanginya Saya Juga Bisa Menyehatkan Diri Sendiri Dengan Memakainya Di Kepala Saya Di Masa Depan Wang Sian Bergumam Pada Dirinya Sendiri Dia Memakai Batu Kilangan Lima Elemen Dan Duduk Di Sana Dengan Tenang Raja Naga, Planet Kehidupan Telah Muncul Di Depan Kita Lebih Dari Sepuluh Hari Kemudian, Suara Dewa Angin Naga Terdengar Wang Sian Membuka Matanya Dan Melihat Kedepan Ada Planet Kehidupan Pada Jarak Lebih Dari Satu Milyar Kilometer Wang Sian Pernah Ke Planet Kehidupan Ini Sebelumnya Pergilah Ke Langit Di Atas Planet Itu Kata Wang Sian Itu Raja Naga Kenam Naga Dewa Angin Bergerak Dan Terbang Langsung Menuju Planet Itu Mengaum Beberapa Detik Kemudian Kenam Dewa Angin Naga Mengeluarkan Raungan Rendah Dan Tiba Di Atas Planet Apa Apa Ini His Lihat Ke Langit Cepat Lihat Keberadaan Menakutkan Apa Itu Lihat Ke Belakang Ada Sedan Yang Cantik Di Planet Ini Ketika Naga Angin Ilahi Diam Diam Turun Ke Langit Beberapa Orang Menyadari Keberadaan Mereka Dan Mengungkapkan Ekspresi Terkejut Ayo Pergi Wang Sian Keluar Dari Tandu Dan Berkata Kepada Enam Naga Angin Dewa Kenam Naga Angin Dewa Berubah Menjadi Bentuk Manusia Dan Mengikuti Wang Sian Berdengung Tubuhnya Bergerak Dan Dia Menghilang Dari Formasi Teleportasi Dia Menghilang Bagaimana Dia Menghilang Dalam Sekejap Apakah Itu Ilusi Atau Semacamnya Apa Saja Enam Makhluk Raksasa Itu Mereka Terlihat Seperti Naga Ilahi Yang Legendaris Bukankah Naga Dewa Tidak Memiliki Sayap Siapa Bilang Mereka Tidak Beberapa Naga Suci Memiliki Sayap Ketika Wang Sian Dan Yang Lainnya Muncul Di Depan Formasi Teleportasi Suara-Suara Datang Dari Sekitarnya Dia Tersenyum Lembut Dan Melangkah Ke Formasi Teleportasi Six Wind Divine Dragon Mengikuti Di Belakang Wang Sian Koma, Hehe, Selamat Kepada Kaisar Dewa Angin Merah Karena Telah Melangkah Keranah Kaisar Dewa Kami Mewakili Asosiasi Penyihir, Pengadilan Kekaisaran, dan Delapan Orang Yang Terlantar Untuk Memberikan Hadiah Ucapan Selamat Saat Wang Sian Bergegas, di Pusat Wilayah Suci, Sebuah Tempat Yang Disebut Negara Suci, Banyak Orang Berkumpul Di Sini Di Bagian Depan Adalah Tangga Suci Bangsa Suci Di Tangga, Ada Beberapa Singgasana Dewa Yang Mengjulang Tinggi Wilayah Suci Adalah Salah Satu Dari Tujuh Wilayah Utama Ini Adalah Nama Wilayah Bintang, Dan Juga Nama Faksi Puncak Di Langit Berbintang Seluruh Wilayah Suci Berada Di Bawah Kendali Wilayah Suci Semua Orang Di Wilayah Bintang Ini Adalah Murid Dari Wilayah Suci Wilayah Suci Relatif Damai Tidak Terlalu Banyak Perang, Jadi Mungkin Tidak Terlalu Banyak Tekanan Kekuatan Yang Menciptakan Wilayah Suci Tidak Terlalu Kuat Hanya Ada Lima Kaisar Dewa Sekarang Setelah Hong Feng Yan Lahir, Dia Berada Di Peringkat Kenam Sebagai Wilayah Bintang Yang Bersatu Dengan Kekuatan Satu Triliun Orang Kelahiran Kaisar Dewa Adalah Hal Yang Sangat Mengejutkan Bagi Seluruh Wilayah Suci Tidaklah Berlebihan Untuk Mengatakan Bahwa Kelahiran Seorang Kaisar Dewa Seperti Kelahiran Seorang Kaisar Pada Saat Ini, Dua Tetua Berdiri Di Depan Kursi Dewa Dan Berkata Kepada Hong Feng Yan Yang Sedang Duduk Di Kursi Dewa Dengan Senyuman Di Wajah Mereka Hong Feng Yan Juga Disebut Dewa Kaisar Hong Feng Kamu Terlalu Sopan Hong Feng Yan Memandang Mereka Berdua Dan Sedikit Mengernyit Saat Dia Berkata Dengan Acuh Tak Acuh Bagaimana Kaisar Ilahi Delapan Kehancuran Bisa Bercampur Dengan Kaisar Ilahi Istana Kekaisaran Begitu Cepat? Oh Tidak, Apa Yang Mereka Berdua Lakukan Di Sini? Di Sisi Kiri, Ada Sekelompok Orang Yang Duduk Di Samping Teknik Pertempuran Yang Tak Terkalahkan Dan Tuannya, Dewa Kaisar Sang Sui, Sedang Duduk Di Samping Teknik Pertempuran Yang Tak Terkalahkan Memandangi Dua Kaisar Ilahi Di Tengah Dan Sedikit Mengernyit Saat Dia Berkata Dengan Lembut Dewa Kaisar Sang Sui Juga Mengerutkan Kening Dalam-Dalam Terima Kasih Kembali, Kami Secara Alami Harus Memberi Selamat Kepada Alam Suci Atas Kelahiran Kaisar Dewa Dewa Kaisar Sen Wu Tersenyum Tipis Dan Melanjutkan Namun, Kami Datang Kesini Untuk Masalah Lain Bolehkah Aku Tahu Mengapa Kalian Berdua Datang Ke Sein Rilem Kami? Di Sisi Kanan Dewa Kaisar Hong Feng, Seorang Lelaki Tua Yang Tampak Sangat Pucat Memegang Tongkat Putih Selebar 2 Meter Dan Menatap Dewa Kaisar Sen Wu Dan Dewa Kaisar Hong Feng Dengan Ekspresi Ingin Tahu Sein Lord, Ada Beberapa Hal Yang Telah Terjadi Di Delapan Mandul Dan Enam Arah Kita Yang Mungkin Belum Diketahui Oleh Sein Lord Dan Orang-Orang Di Alam Suci Raja Naga Istana Naga Dan Para Ahli Telah Dengan Sombong Membunuh Salah Satu Dari Delapan Kaisar Dewa Baren Kami Dan Kaisar Dewa Hong Feng Memiliki Hubungan Yang Baik Dengan Raja Naga Istana Naga Jadi Kami Datang Untuk Memberi Selamat Kepada Dewa Kaisar Hong Feng Atas Terobosannya Dan Kami Juga Ingin Melihat Apakah Alam Suci Dan Hubungan Istana Naga Akan Bersatu Untuk Menangani Kami Kaisar Ilahi Dari Delapan Barenz Berkata Kepada Sein Lord Sambil Tersenyum Oh, Sein Lord Perlahan Duduk Ketika Dia Mendengar Kata-Katanya Dan Memandang Hong Feng Yan Yang Ada Di Sampingnya Empat Kaisar Ilahi Lainnya Dari Sein Rilem Juga Memandang Hong Feng Yan Dengan Heran Mereka Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Di Delapan Mandul Dan Enam Mandul Pertama, Jarak Antara Kedua Pihak Terlalu Jauh Dan Kedua, Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Terjadinya Insiden Terlalu Singkat Apa Yang Terjadi Antara Aku Dan Raja Naga Dari Istana Naga Tidak Ada Hubungannya Dengan Wilayah Suci Hong Feng Yan Memandang Kedelapan Kaisar Ilahi Yang Tandus Dan Kaisar Ilahi Sen Wu Dan Berkata Dengan Lemah Bagus Kalau Tidak Ada Hubungannya Dengan Itu Kami Tidak Ingin Ada Konflik Dengan Wilayah Suci Kaisar Ilahi Sen Wu Berkata Sambil Tersenyum Jangan Khawatir, Kalian Berdua Kami Tidak Memiliki Hubungan Apapun Dengan Raja Naga Dari Istana Naga Guru Suci Sedikit Mengernyit Dan Berkata Kepada Mereka Hehe, Holy Lord Ini Terutama Karena Kaisar Dewa Angin Merah Memiliki Hubungan Yang Sangat Dalam Dengan Raja Naga Dari Istana Naga Jadi Kita Harus Datang Dan Bertanya Asosiasi Dukun Istana Kekaisaran Dan Peringatan Bang Kami Juga Khawatir Akan Ada Konflik Dengan Wilayah Suci Di Masa Depan Kaisar Ilahi Bang Juga Berbicara Dengan Acu Ta Acu Kepada Guru Suci Dan Yang Lainnya Kata-kata Mereka Membuat Ekspresi Guru Suci Dan Kaisar Ilahi Lainnya Menjadi Sedikit Jelek Mereka Memandang Dingin Kaisar Ilahi Sen Wu Dan Kaisar Ilahi Bang Jika Bukan Karena Fakta Bahwa Mereka Mewakili Tiga Kekuatan Yang Tidak Lebih Lemah Dari Mereka Atau Bahkan Lebih Kuat Dari Mereka, Mereka Pasti Sudah Sangat Marah Masalah Antara Aku Dan Raja Naga Dari Istana Naga Tidak Ada Hubungannya Dengan Wilayah Suci Hong Feng Yan Menatap Mereka Berdua Dan Berkata Tanpa Ekspresi Oh, Xiao Yan, Jangan Ikut Campur Dalam Urusan Mereka Guru Suci Berkata Kepada Hong Feng Yan Setelah Mendengar Kata-Katanya Tuan Suci, Alasan Mengapa Saya Bisa Menerobos Kali Ini Adalah Semua Berkat Bantuan Raja Naga Hong Feng Yan Berkata Kepada Guru Suci Jadi, Apakah Itu Berarti Dewa Kaisar Hong Feng Akan Berpartisipasi Dalam Masalah Antara Kita Dan Istana Naga? Dewa Kaisar Sen Wu Sedikit Menyipitkan Matanya Dan Bertanya Pada Hong Feng Yan Apa Yang Sedang Terjadi? Mengapa Kaisar Ilahi Dari Istana Kekaisaran? Kaisar Dewa Delapan Mandul Tiba-Tiba Datang? Bagaimana Itu Melibatkan Dewa Kaisar Hong Feng? Apa Yang Mereka Lakukan Di Sini? Apakah Mereka Memperingatkan Kita Tentang Wilayah Suci? Apa Yang Terjadi Pada Dewa Kaisar Hong Feng Di Delapan Barents Dan Enam Penjuru? Hari Ini Adalah Upacara Besar Kenaikan Dewa Kaisar Hong Feng Apakah Istana Kekaisaran Dan Delapan Kaisar Dewa Mandul Di Sini Sengaja Mencari Masalah Memalukan Hari Ini, Upacara Kenaikan Dewa Kaisar Hong Feng Telah Mengumpulkan Ratusan Juta Orang Semua Ahli Dari Seluruh Wilayah Suci Datang Untuk Memujanya Namun, Pemandangan Di Depan Mereka Menyebabkan Ekspresi Semua Orang Di Wilayah Suci Berubah Hari Yang Sudah Menyenangkan Membuat Mereka Merasa Suasananya Agak Berat Beberapa Orang Berdiskusi Dengan Suara Rendah Dan Ekspresi Mereka Agak Jelek Jika Istana Naga Membutuhkannya, Aku Akan Berpartisipasi Secara Alami Hong Feng Yan Menatap Mereka Dan Berkata Dengan Acuh Tak Acuh Saat Dia Selesai Berbicara, Ekspresi Semua Orang Di Sekitarnya Sedikit Berubah Bahkan Ekspresi Dewa Suci Tenggelam Haha, Dewa Kaisar Hong Feng, Kamu Harus Berpikir Dengan Hati-Hati Sekarang Istana Naga Adalah Musuh Dengan Tiga Faksi Besar Anda Baru Saja Menjadi Kaisar Dewa Hari Ini Juga Hari Penobatanmu Jika Anda Ingin Berdiri Bersama Dengan Istana Naga Bahkan Jika Anda Menjadi Kaisar Dewa Hari-Hari Anda Akan Dihitung Tidak Baik Memiliki Kabar Baik Dan Kehilangan Di Samping Satu Sama Lain Bukankah Bagus Menjadi Kaisar Ilahi Anda Di Wilayah Suci Ketika Kaisar Ilahi Shen Wu Mendengar Kata-Katanya Ekspresinya Langsung Berubah Dingin Dia Berbicara Tanpa Menyembunyikan Ancaman Dalam Kata-Katanya Kalian Berdua Perhatikan Kata-Katamu Ketika Guru Suci Mendengar Kata-Kata Mereka Ekspresi Tidak Senang Muncul Di Wajahnya Dia Dengan Acuh Tak Acuh Mengangkat Tongkat Di Tangannya Dan Mengetuknya Tuan Suci, Kami Tidak Bermaksud Menyinggungmu Saya Yakin Wilayah Suci Memahami Situasi Antara Kami Dan Istana Naga Siapapun Yang Terlibat Akan Menjadi Musuh Kita Istana Kekaisaran Kami Persatuan Magus Dan Delapan Desolate Tidak Ingin Menjadi Musuh Dengan Wilayah Suci Itu Sebabnya Kami Disini Hari Ini Dan Mengirimi Anda Hadiah Ucapan Selamat Delapan Kaisar Dewa Yang Sunyi Sepi Menangkupkan Tangannya Ke Arah Guru Suci Dan Berkata Dengan Tulus Saya Dapat Memperjelas Sebelumnya Bahwa Wilayah Suci Pasti Tidak Akan Berpartisipasi Dalam Masalah Antara Istana Naga Dan Tiga Kekuatan Utama Guru Suci Berkata Dengan Acu Ta Acu Dan Memandang Hong Feng Yan Saya Juga Akan Berusaha Sebaik Mungkin Untuk Tidak Membiarkan Orang-Orang Dari Wilayah Suci Berpartisipasi Di Dalamnya Kami Lega Dengan Kata-Katamu, Guru Suci Tiga Kekuatan Besar Juga Ingin Berteman Dengan Wilayah Suci Kaisar Ilahi Shen Wu Dan Kaisar Ilahi Bang Menangkupkan Tangan Mereka Dan Tersenyum He He, Kalian Berdua Adalah Tamu Mari Bersenang-Senang Disini Selama Beberapa Hari Guru Suci Itu Berkata Dengan Sopan Haha, Baiklah, Baiklah Kemudian Kita Akan Tinggal Disini Selama Dua Hari Sebelum Berangkat Kami Juga Akan Melapor Kepada Kaisar Dan Penyihir Lord Desolate Keduanya Tertawa Tuan Suci, Aku, Baiklah Hong Feng Yan Ingin Mengatakan Sesuatu, Tetapi Disela Oleh Saint Lord Upacaranya, Lanjutkan Kata Saint Lord Dengan Ringan Kaisar Ilahi Wu Dan Kaisar Ilahi Dari Delapan Mandul Saling Memandang Dan Duduk Di Samping Kaisar Ilahi Sang Sui, Saya Pikir Anda Tidak Akan Terlibat Dalam Masalah Antara Kami Dan Istana Naga Bukan Keduanya Berjalan Kesamping Dan Memandang Kaisar Ilahi Sang Sui Yang Duduk Di Sebelah Mereka Mereka Bertanya Sambil Tersenyum He He, Aku, Sang Sui, Belum Bergabung Dengan Faksi Manapun Secara Alami, Saya Tidak Akan Berpartisipasi Dalam Urusan Faksi Manapun Dewa Kaisar Sang Sui Menjawab Dengan Acuh Tak Acuh Itu Bagus, Itu Bagus Namun, Tolong Jaga Baik-Baik Muridmu, Kaisar Dewa Sang Sui Dewa Kaisar Dari Delapan Desolate Mengangguk, Melirik Teknik Pertempuran Yang Tak Terkalahkan Dan Berkata Ketika Teknik Pertempuran Yang Tak Terkalahkan Mendengar Ini, Dia Segera Menundukkan Kepalanya Dan Berkata F. Cek, Namun, Dia Tidak Berani Berbicara Saat Ini Mereka Bahkan Berani Memperingatkan Kaisar Dewa Angin Merah, Apalagi Dia Kaisar Dewa Angin Merah Memiliki Kekuatan Besar Seperti Wilayah Suci, Dan Dia Hanya Memiliki Satu Tuan Jangan Khawatir, Aku Akan Memberi Murid Yang Keras Kepala Ini Pelajaran Yang Bagus Kaisar Ilahi Sang Sui Mengangguk, Dia Tidak Berani Berdebat Dengan Dua Orang Yang Mewakili Tiga Kekuatan Besar Ini, Ini Sepertinya Adalah Raja Naga Yang Dikenal Oleh Kaisar Dewa Angin Merah Kita Di Delapan Tandus Dan Enam Arah Namun, Raja Naga Itu Benar-Benar Menyinggung Delapan Mandul Dan Bahkan Membunuh Seorang Kaisar Dewa Dari Delapan Mandul Bagaimana Istana Naga Menyinggung Delapan Tandus Lagi Delapan Kaisar Ilahi Barents Sangat Kuat Dia Memiliki Lebih Dari Sepuluh Kaisar Ilahi Yang Terpenting, Mereka Sudah Menjadi Musuh Bebuyutan Istana Kekaisaran Sekarang Mereka Telah Menyinggung Kekuatan Besar Apakah Mereka Mengejar Kematian Mereka Benar-Benar Menyeret Angin Merah Kaisar Ilahi Kita Kedalam Ini Pengadilan Kekaisaran Dan Delapan Kaisar Ilahi Kehancuran Jelas Ada Di Sini Untuk Memperingatkan Kita Tiga Faksi Utama Di Langit Berbintang Yang Gemerlap Dari Kelihatannya, Ketiga Faksi Utama Ini Mungkin Sudah Bergabung Untuk Menghadapi Istana Naga Istana Naga Akan Selesai Berengsek, Sungguh Hari Yang Menyenangkan Serikat Magus Istana Kekaisaran Dan Delapan Kehancuran Telah Mengacaukannya Di Bawah, Para Pakar Dan Murid Alam Suci Yang Datang Untuk Berpartisipasi Dalam Perayaan Itu Sedang Berdiskusi Dengan Suara Rendah Perayaan Berlanjut Lima Jam Kemudian, Kelompok Kaisar Dewa Pergi Yang Terjadi Selanjutnya Adalah Karnaval Untuk Para Murid Alam Suci Namun, Karnaval Ini Sangat Mengurangi Suasana Karena Kedatangan Istana Kekaisaran Dan Kaisar Dewa Bang Xiao Yan, Jangan Terlibat Dalam Masalah Antara Istana Naga Dan Istana Kekaisaran, Persatuan Magus, Dan Bang Jelas Bahwa Tiga Faksi Utama Telah Bergabung Kemungkinan Besar Istana Naga Akan Dihancurkan Di Aula Besar Di Belakang Mereka, Lima Kaisar Suci Dari Wilayah Suci Dan Hong Feng Yan Sedang Duduk Di Dalam Guru Suci Memandang Hong Feng Yan Dan Mengingatkannya Guru Suci, Alasan Mengapa Saya Bisa Maju Ke Alam Kaisar Ilahi Adalah Semua Karena Bimbingan Raja Naga Hong Feng Yan Sedikit Menundukkan Kepalanya Dan Berkata Lalu Apakah Aku Harus Membayar Harganya Dengan Nyawaku Jika Ketiga Faksi Ini Bergabung Bagaimana Istana Naga Akan Bertahan Melawan Mereka Pada Akhirnya Bahkan Jika Raja Naga Dari Istana Naga Tidak Mati Kamu Akan Hancur Jika Kamu Bergabung Guru Suci Memelototinya Dan Menegurnya Dengan Tegas Hong Feng Yan Menundukkan Kepalanya Dan Sedikit Mengepalkan Tinjunya Kamu Tidak Dapat Berpartisipasi Dalam Masalah Ini Tidak Mudah Bagi Wilayah Suci Kami Untuk Melahirkan Seorang Kaisar Ilahi Seperti Anda Saya Tidak Ingin Sesuatu Terjadi Wilayah Suci Kami Tidak Akan Berpartisipasi Dalam Perselisihan Apapun Kamu Harus Mempertimbangkan Semuanya Dengan Jelas Guru Suci Mengingatkan Hong Feng Yan Saat Sosoknya Menghilang Xiao Yan, Meskipun Raja Naga Membimbingmu Dan Membuatmu Menerobos Sebaiknya Kamu Tidak Terlibat Dalam Hal Semacam Ini Belum Lagi Anda, Bahkan Wilayah Suci Kami Pun Tidak Berani Terlibat Jika Anda Tidak Berhati-Hati, Bahkan Tidak Akan Ada Tulang Yang Tersisa Bang, Siapa Di Antara Kita Dari Asosiasi Penyihir Yang Mudah Di Intimidasi Bahkan Pengadilan Kekaisaran Tidak Jauh Lebih Lemah Dari Kita Di Aula Besar, Seorang Kaisar Suci Wilayah Suci Terus Berbicara Dengan Sungguh-Sungguh Kepada Hong Feng Yan Aku-Aku Tahu, Hong Feng Yan Sedikit Mengangguk Bagus Kalau Kamu Tahu Empat Orang Lainnya Saling Memandang, Menggelengkan Kepala, Dan Berjalan Keluar Hong Feng Yan Berdiri Di Sana Dengan Tenang Setelah Beberapa Lusin Detik, Dia Terbang Ke Istananya Sendiri Kamu Luying, Tidakkah Kamu Berpikir Bahwa Kaisar Ilahi Dari Delapan Baren Istana Kekaisaran Terlalu Sombong Sial, Dia Benar-Benar Berani Mengancam Kita Bos Wang Seharusnya Membunuh Mereka Semua Sekarang Asosiasi Penyihir Istana Kekaisaran Dan Delapan Tandus Telah Bergabung Apakah Raja Naga Dari Istana Naga Masih Menjadi Tandingan Mereka? Saya Sangat Mengenal Bos Wang Tidak Akan Lama Lagi Kita Bisa Membunuh Mereka Sepenuhnya HMPH Tapi, Mereka Adalah Aliansi Dari Tiga Kekuatan Utama Ketika Dia Baru Saja Tiba Di Aula Dia Mendengar Suara Teknik Pertarungan Yang Tak Terkalahkan Dan Muridnya Berbicara Di Dalam Menguasai, Menguasai Saat Ye Luying Dan Yang Lainnya Melihat Hong Feng Yan Mereka Langsung Berteriak Dengan Hormat Kaisar Ilahi Hong Feng Divine Emperor Sang Sui Dan Teknik Pertempuran Yang Tak Terkalahkan Juga Langsung Menyapanya Kalian Berdua Telah Menempuh Perjalanan Jauh Setelah Perayaan, Biarkan Murid-Muridku Mengajakmu Berkeliling Kata Hong Feng Yan Sambil Tersenyum Hei Hei, Terima Kasih, Kaisar Dewa Hong Feng Gaya Bertarung Yang Tak Terkalahkan Menjawab Sambil Tersenyum Apakah Raja Naga Membalas Pesanmu? Setelah Ragu-Ragu Selama Beberapa Detik, Hong Feng Yan Bertanya Kepada Mereka Belum, Saya Ingin Tahu Apa Yang Sedang Dilakukan Bos Wang Sekarang Pejuang Yang Tak Terkalahkan Menggelengkan Kepalanya Dengan Wajah Lurus Bas-Bas Tapi Tiba-Tiba, Sesuatu Di Dadanya Bergetar Apa? Pejuang Yang Tak Terkalahkan Sedikit Terpana Dia Segera Mengeluarkan Pelat Batu Komunikasi Di Dadanya Ini Pesan Dari Bos Wang Dia Telah Bergegas Menuju AS Dan Telah Memasuki Wilayah Suci Teknik Pertempuran Tak Terkalahkan Berteriak Kaget Ketika Dia Melihat Pesan Di Lempengan Batu Komunikasi Dia Mengatakan Bahwa Dia Sedang Berkultivasi Beberapa Waktu Lalu Dan Tidak Melihat Pesan Kami Dia Juga Mengatakan Bahwa Dia Tidak Akan Bisa Hadir Di Hari Pertama Upacara Tapi Dia Bisa Hadir Di Hari Kedua Dia Melanjutkan Oh, Apakah Raja Naga Segera Hadir? Ye Luying Dan Yang Lainnya Bertanya Dengan Heran Dia Sedang Dalam Perjalanan Mungkin Butuh Tujuh Atau Delapan Jam Lagi Tak Terkalahkan Berkata Sambil Menyeringai Ya Mata Hong Feng Yan Berkedip Dan Dia Sedikit Mengangguk Dia Memandang Murid-Muridnya Dan Berkata Pergi Ke Menara Suci Dan Pesan Lantai Atas Besok Kita Akan Duduk Bersama Raja Naga Dan Kaisar Dewa Air Untuk Menikmati Kelesatan Wilayah Suci Kita Ya Tuan Para Murid Segera Berkata Dengan Gembira Kita Harus Memberitahu Raja Naga Tentang Aliansi Antara Asosiasi Penyihir Pengadilan Kekaisaran Dan Bang Biarkan Istana Naga Bersiap Terlebih Dahulu Dewa Kaisar Sang Sui Berkata Perlahan Dari Samping Hong Feng Yan Juga Sedikit Mengangguk Bergabungnya Bang Dengan Dua Kekuatan Besar Mungkin Menjadi Kabar Buruk Bagi Istana Naga Raja Naga, Wilayah Suci Ini Sangat Damai Selain Itu, Ada Berita Tentang Terobosan God Emperor Hong Feng Dimana-Mana Pada Saat Ini, Di Sebuah Planet Yang Terletak Di Wilayah Suci Wang Sian Sedang Memimpin Enam Naga Langit Angin Dalam Perjalanan Teleportasi Dari Satu Planet Ke Planet Lain Di Medan Bintang Kekaisaran Ini Adalah Pertama Kalinya Naga Langit Angin Melakukan Perjalanan Panjang Mereka Melihat Sekeliling Dengan Rasa Ingin Tahu Mereka Telah Berkultivasi Selama Ini Dan Tidak Memahami Berbagai Medan Bintang Di Langit Berbintang Yang Gemerlap Wilayah Suci Sangat Damai Itu Telah Bersatu Selama Hampir Sepuluh Tahun Namun, Juga Karena Relatif Damai Dan Persaingannya Tidak Terlalu Besar Oleh Karena Itu, Tidak Banyak Kaisar Dewa Di Wilayah Suci Namun, Fondasi Wilayah Suci Sangat Dalam Mereka Jauh Lebih Kuat Daripada Istana Kekaisaran Ketika Mereka Berada Di Puncaknya Wang Sian Berkata Kepada Mereka Dari Samping Kelompok Naga Dewa Angin Sedikit Menganggupkan Kepala Mata Mereka Menyapu Sekeliling Semuanya Dipenuhi Dengan Informasi Tentang Terobosan Kaisar Dewa Angin Merah Kelahiran Seorang Kaisar Ilahi Di Wilayah Suci Merupakan Peristiwa Yang Menggembirakan Bagi Seluruh Wilayah Bintang Kekaisaran Kita Akan Mencapai Kerajaan Suci Pusat Dalam Tujuh Jam Wang Sian Melihat Peta Dan Berkata Wilayah Suci Itu Juga Sangat Besar Jika Mereka Terbang Kesana Itu Akan Memakan Waktu Setengah Bulan Wang Sian Melewati Satu Transit Demi Transit Setelah Tujuh Jam, Mereka Tiba Di Tujuan Mereka Kerajaan Suci Kerajaan Suci Adalah Tanah Suci Yang Tergantung Di Alam Semesta Itu Bisa Disebut Negara Langit Seluruh Negara Suci Yang Besar Adalah Bangsa Dewa Yang Kosong Dari Kaisar Dewa Yang Jatuh Seluruh Negara Voidgat Sangat Besar, Tidak Lebih Kecil Dari Pulau Naga Menurut Rumor Di Wilayah Suci, Pemilik Bangsa Dewa Yang Hampa Ini Adalah Keberadaan Yang Menakutkan Milyaran Tahun Yang Lalu Dia Memiliki Kekuatan Puncak Void God Emperor Setelah Milyaran Tahun, Sebagian Besar Negara Suci Telah Membusuk Namun, Meski Membusuk, Itu Masih Merupakan Tanah Yang Diberkati God Emperor Hong Feng Yang Maju Ke God Emperor Benar-Benar Merupakan Hal Yang Menguntungkan Bagi Wilayah Suci Kita Wilayah Suci Kami Memiliki Kaisar Dewa Tambahan, Dan Kekuatan Kami Juga Meningkat Pesat Upacara Akbar Kali Ini Terlalu Spektakuler Selain Itu, Ini Adalah Pertama Kalinya Saya Melihat Tuan Suci Kita Dengan Mata Kepala Sendiri Sayangnya, Kaisar Dewa Istana Kekaisaran Dan Delapan Kaisar Dewa Kehancuran Sedikit Kecewa Mereka Sebenarnya Secara Terbuka Memperingatkan Kami Tentang Wilayah Suci Dan Dewa Kaisar Hong Feng Istana Naga Itu Agak Terlalu Arogan Mereka Adalah Musuh Bebu Yutan Istana Kekaisaran Dan Asosiasi Dukun Kedua Belah Pihak Seimbang Sekarang, Mereka Telah Menyinggung Delapan Mandul Sekarang Setelah Mereka Bergabung, Kurasa Istana Naga Akan Selesai Di Masa Depan Kurasa Raja Surgawi Dari Istana Kekaisaran Dan Delapan Mandul Juga Takut Kita Akan Bergabung Dengan Istana Naga Itu Sebabnya Mereka Datang Kesini Untuk Mencari Pusat Perhatian Secara Alami, Guru Suci Kita Tidak Mau Bergabung Namun, Lengkungan Langit Angin Merah Sedikit Tidak Pasti The Red Wind Celestial Tirk Mampu Menjadi T Celestial Tirk Semua Karena Raja Naga Itu Istana Naga Itu Mencari Kematian Jangan Seret A.S. Jangan Seret Kaisar Langit Angin Merah Kami Upacara Ini Semua Salah Mereka Ini Sedikit Mengecewakan Ketika Wang Sian Baru Saja Tiba Di Bangsa Suci Melalui Formasi Teleportasi Dia Mendengar Diskusi Di Sekitarnya Oh, Ketika Wang Sian Mendengar Diskusi Mereka Dia Sedikit Mengangkat Alisnya Matanya Berbinar Saya Tidak Menyangka Istana Kekaisaran Dari Asosiasi Formasi Penyihir Bergabung Dengan Bang Selain Itu, Kecepatan Mereka Bergabung Sangat Cepat Dia Bergumam Dan Sedikit Terkejut Diperlukan Setidaknya Empat Hingga Lima Bulan Untuk Mencapai Bang Enam Arah Dari Wilayah Penyihir Surga Namun, Baru Sebulan Lebih Sedikit Dan Mereka Sudah Bergabung Hanya Ada Satu Kemungkinan Seorang Ahli Dari Istana Kekaisaran Asosiasi Formasi Penyihir Kebetulan Berada Di Enam Arah Bang Ini Benar-Benar Kecelakaan Wang Sian Mengamati Sekelilingnya Alasan Mengapa Dia Berani Menyinggung Bang Liu Dia Karena Bang Liu Dia Sangat Jauh Dari Wilayah Penyihir Surga Tidak Mungkin Bagi Mereka Untuk Membentuk Aliansi Namun, Dia Tidak Menyangka Bahwa Kecepatan Aliansi Mereka Akan Begitu Cepat Bang Liu Juga Sangat Berani Saat Dia Terjebak Di Tengah Pertempuran Mungkin Saja Mereka Berpikir Bahwa Tiga Kekuatan Utama Akan Dapat Menghancurkan Istana Naga Sepenuhnya Jika Mereka Bergabung Hehe Wang Sian Tersenyum Menghina Jika Istana Naga Bergabung Dalam Perang Melawan Istana Kekaisaran Istana Naga Akan Mengalami Pukulan Fatal Tapi Sekarang Di Istana Naga, Ada Tiga Naga Dewa Angin Yang Membaik Setengah Bulan Kemudian, Mereka Akan Memiliki Kekuatan Tempur Dari Kaisar Ilahi Peringkat Dua Termasuk Dia Dan Xiaolan, Istana Naga Akan Memiliki Lima Peringkat Dua Ahli Kaisar Ilahi Setelah Perayaan Hong Feng Yan, Ketiga Naga Dewa Angin Akan Langsung Menuju Ke Wilayah Penyihir Surga Setelah Mereka Naik Level Mereka Akan Menghancurkan Istana Kekaisaran Dan Asosiasi Formasi Penyihir Wang Sian Berkata Dengan Dingin Raja Naga, Mereka Sedikit Tidak Menghormati Istana Naga Kita Di Sampingnya, Seekor Naga Dewa Angin Berbisik Kepada Wang Sian Tidak Apa-Apa, Mari Kita Pergi Ke Pusat Saat Wang Sian Berbicara, Dia Terbang Menuju Pusat Kerajaan Suci Pada Saat Yang Sama, Dia Mengeluarkan Pelat Batu Komunikasinya Dan Mengirim Pesan Ke Ye Lu Ying Dan Yang Lainnya Tuan, Raja Naga Mengirimiku Pesan Dia Telah Memasuki Kerajaan Suci Kita Di Pusat Kerajaan Suci, Di Jalan Yang Ramai Di Depan Istana Pusat Kerajaan Suci Sebuah Menara Mengjulang Tinggi Mengjulang Kelangit Ini Adalah Menara Suci Anak Dan Ibu Kerajaan Suci Menara Suci Adalah Bangunan Ikonik Kerajaan Suci Mereka Berada Di Menara Suci Anak Mother Holy Tower Terletak Di Istana Pusat Kerajaan Suci Menara Suci Anak Dan Ibu Adalah Dua Bangunan Tertinggi Di Kerajaan Suci Menara Suci Anak Sedikit Lebih Rendah Dari Menara Suci Ibu Sekarang, Wilayah Suci Menara Suci Anak Terbuka Untuk Dunia Luar Berdiri Di Menara Suci, Seseorang Dapat Melihat Seluruh Kerajaan Suci Namun, Meski Terbuka Untuk Dunia Luar Orang Biasa Tetap Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Masuk Bahkan Jika Mereka Punya Uang, Mereka Mungkin Tidak Bisa Masuk Di Puncak Menara Suci, Hong Feng Yan Sedang Bermain Catur Dengan Dewa Kaisar Sang Sui Sementara Kamu Luying Dan Yang Lainnya Bermain Dengan Teknik Pertempuran Yang Tak Terkalahkan Setelah Menerima Pesan Wang Xian, Ye Luying Segera Melaporkannya Kepada Tuannya Bos Wang Juga Mengirimiku Pesan Saya Telah Mengirim Bos Wang Lokasi Kami Dia Harus Berada Di Sini Segera Aku Akan Pergi Dan Menyambutnya Sekarang Teknik Pertempuran Yang Tak Terkalahkan Juga Datang Dan Berkata Ayo Pergi Juga Hong Feng Yan Ragu Sejenak Dan Berkata Heh, Oke Ayo Turun Dan Tunggu Dewa Kaisar Sang Sui Juga Mengangguk Karena Raja Naga Dari Istana Naga Telah Datang Mereka Secara Alami Harus Menyambutnya Namun, Bukankah Itu Sedikit Dan Dua Orang Dari Istana Kekaisaran Dan Delapan Baren Belum Pergi Dewa Kaisar Sang Sui Memandang Hong Feng Yan Dan Berkata Dengan Ragu-Ragu Tidak Apa-Apa, Mereka Datang Kesini Untuk Memperingatkan Saya Agar Tidak Bergabung Dalam Perang Mereka Jika Saya Tidak Mengumumkannya Secara Langsung Apakah Mereka Berani Memaksa Saya Hong Feng Yan Berkata Dengan Acuh Tak Acuh Haha, Itu Benar Saya Juga Sendirian Jika Mereka Memaksa Kita Mereka Akan Menjadi Bodoh Dewa Kaisar Sang Sui Tertawa Dan Berdiri Untuk Berjalan Keluar Hong Feng Yan Juga Berdiri Dan Berjalan Keluar Ye Luying Yang Tak Terkalahkan Dan Yang Lainnya Segera Mengikuti Di Belakang Salam, Dewa Kaisar Hong Feng Salam, Dewa Kaisar Hong Feng Ketika Hong Feng Yan Tiba Di Gerbang Menara Suci Semua Ahli Dan Murid Di Sekitar Wilayah Suci Sedikit Terkejut Dan Segera Membungko Dengan Hormat Beberapa Yang Lebih Lemah Bahkan Berlutut Di Tanah Dengan Kedua Lutut Tidak Apa-Apa, Jangan Terlalu Sopan Tatapan Hong Feng Yan Menyapu Orang-Orang Di Sekitarnya Dia Melambaikan Tangannya Dan Berdiri Tidak Jauh Dari Pintu Masuk Menara Suci Sebagai Bangunan Ikonik Kerajaan Suci Menara Suci Anak-Anak Ada Banyak Orang Yang Berkumpul Di Sekitarnya Dan Beberapa Ahli Tingkat Suci Kadang-Kadang Membawa Orang Masuk Dan Keluar Dari Menara Suci Anak Saat Ini, Dewa Kaisar Hong Feng Mereka Berdiri Di Samping Menara Suci Menyebabkan Semua Orang Sangat Terkejut Salam, Dewa Kaisar Hong Feng Orang-Orang Di Sekitarnya Bahkan Mereka Yang Jaraknya Lebih Dari 10 Kilometer Semua Membungku Dengan Hormat Saat Melihat Sosok Hong Feng Yan Ini Adalah Salah Satu Dari Enam Orang Paling Kuat Yang Memiliki Kekuatan Besar Di Tingkat Orang Suci Lakukan Apa Yang Harus Kamu Lakukan Hong Feng Yan Melambaikan Tangannya Dan Angin Sepoy-Sepoy Membantu Semua Orang Berdiri Hehe, Sebenarnya Tidak Buruk Menjadi Kaisar Dewa Dari Sebuah Faksi Dewa Sang Sui Kaisar Melihat Sekeliling Dan Berkata Kepada Hong Feng Yan Sambil Tersenyum Jika Kaisar Dewa Sang Sui Tertarik Anda Dapat Bergabung Dengan Wilayah Suci Kami Jika Anda Bergabung Kami Juga Akan Mengadakan Pesta Yang Begitu Meriah Hong Feng Yan Tertawa Dan Bercanda Hahaha, Tidak, Tidak Aku Masih Suka Bebas Kaisar Dewa Sang Sui Tertawa Batuk-Batuk, Tuan Kamu Bisa Kembali Ke Bidang Bintang Berkaca Saya Juga Ingin Menjadi Generasi Kedua Yang Luar Biasa Teknik Pertempuran Tak Terkalahkan Berkata Dengan Suara Rendah Peng Namun Pada Saat Berikutnya Tubuhnya Ditekan Ketana Oleh Kaisar Dewa Sang Sui Hanya Menyisakan Kepalanya Di Luar HMPH Kaisar Dewa Sang Sui Memelototi Teknik Pertempuran Yang Tak Terkalahkan Jelas Teknik Pertarungan Yang Tak Terkalahkan Telah Mengatakan Sesuatu Yang Tidak Ingin Dia Dengar Dan Itu Telah Membuka Luka PFFT Melihat Adegan Ini Ye Lu Ying Dan Yang Lainnya Tidak Bisa Menahan Tawa Apa Yang Sedang Terjadi Mengapa Kaisar Dewa Hong Feng Kita Berdiri Di Pintu Masuk Menara Suci Dia Terlihat Seperti Sedang Menunggu Seseorang Aku Tidak Tahu Orang Tua Di Sampingnya Juga Seorang Kaisar Dewa Dia Adalah Dewa Kaisar Sang Sui Kaisar Dewa Yang Berteman Dengan Kaisar Dewa Hong Feng Kita Di Delapan Tempat Terpencil Mereka Seharusnya Menunggu Seseorang Untuk Dapat Membuat Kaisar Dewa Kita Hong Feng Dan Kaisar Dewa Lainnya Menunggu Di Depan Pintu Dia Juga Harus Menjadi Kaisar Dewa Apakah Itu Guru Suci Tuhan Kita Seharusnya Bukan Guru Suci Tuhan Kita Jika Itu Adalah Guru Suci Tuhan Kita Dia Akan Pergi Ke Menara Suci Ibu Dia Tidak Perlu Datang Kesini Lalu Siapa Itu Di Daerah Sekitarnya Semua Orang Mengobrol Dengan Lembut Setelah Membungko Pada Hong Feng Yan Mereka Akan Melihat Ke Arah Itu Dari Waktu Ke Waktu Dan Mata Mereka Dipenuhi Rasa Ingin Tahu Di Sini Saya Sudah Bisa Merasakan Aura Mereka Tidak Jauh Dari Menara Suci Wang Sian Memimpin Enam Naga Angin Dewa Dan Berjalan Dengan Senyum Di Wajah Mereka Melihat Menara Suci Di Depannya Dia Mempercepat Langkahnya Segera Beberapa Sosok Yang Dikenalnya Muncul Di Garis Pandangnya Tuhan Raja Naga Di Sini Ketika Wang Sian Mendekat Hong Feng Yan Kaisar Dewa Air Dan Yang Lainnya Juga Memperhatikannya Ye Lu Ying Lihat at Wang Sian's figure And Waved Her Hand Exitedly As She Sorted Loudly Regardless Of The Disputé Between The Dragon Palace And The Imperial Court The Dragon King Of The Dragon Palace Was The Only Powerful Celestial Emperor Tad Henu And Had Talked So Much About This Was Especially So Since This Divine Emperor Was The Leader Of A Powerful Force Ye Lu Ying Still Felt Very Cordial And Pro Toward Wang Sian Look I Ye Lu Ying Now The Dragon King Of The Dragon Palace Of Dragon King Dragon King Of The Dragon Palace Around The Holy Tower Some People Who Were Paying Attention To The Situation Of Her Heret Ramblet When They He Heard Ye Lu Ying Swords Tear Eyes Widenet In Sok Dragon King In This Bright Starry Sky Only The Dragon King Of The Dragon Palace Call Be Caled The Dragon King Mungkinkah Pada Saat Ini Mata Semua Orang Memandang Kedepan Serempak Seorang Pemuda Mengenakan Mahkota Ilahi Berjalan Mendekat Itu Adalah Raja Naga Dari Istana Naga Dia Terlihat Sangat Mudah Lihatlah Raja Naga Itu Jika Anda Tidak Melihat Dari Dekat Seolah-olah Dia Tidak Ada Tetapi Jika Anda Melihatnya Dari Dekat Dia Sangat Menarik Saya Harus Mengatakan Raja Naga Ini Sangat Tampan Dia Memiliki Aura Yang Kuat Tentang Dirinya Raja Naga Dari Istana Naga Benar-Benar Datang Ke Wilayah Suci Kami Sepertinya Dia Memiliki Hubungan Yang Sangat Baik Dengan Kaisar Dewa Angin Merah Kita Tampaknya Kaisar Surgawi Dari Istana Kekaisaran Dan Delapan Mandul Masih Ada Di Sini Ini, Raja Naga Dari Istana Naga Mungkin Tidak Tahu Bahwa Delapan Baren Dan Istana Kekaisaran Telah Bergabung Jika Tiga Kekuatan Utama Istana Kekaisaran Dan Delapan Baren Membentuk Aliansi Untuk Menyerang Istana Naga Akan Sulit Bagi Istana Naga Untuk Melawan Saat Ini, Kedatangan Raja Naga Dari Istana Naga Bukanlah Hal Yang Baik Untuk Wilayah Suci Kita Ketika Para Ahli Dan Murid Dari Wilayah Suci Di Sekitar Menara Suci Melihat Kedatangan Wang Sian Dan Yang Lainnya Mata Mereka Dipenuhi Dengan Keterkejutan, Keingintahuan, Dan Keheranan Raja Naga Dari Istana Naga Ada Di Sini Secara Pribadi Dia Adalah Pemimpin Dari Tiga Kekuatan Teratas Di Langit Berbintang Namun, Dari Sudut Pandang Mereka, Situasi Istana Naga Saat Ini Sedikit Berbahaya Itu Bahkan Sangat Berbahaya Setelah Ketiga Kekuatan Bergabung Untuk Menyerang Istana Naga Istana Naga Mungkin Akan Menghadapi Bencana Besar Saya Datang Terlambat Untuk Berkultivasi Di Istana Naga Selamat Telah Maju Ketirik Selestial Wang Sian Mendengar Diskusi Di Sekitarnya Dengan Jelas Dia Tidak Memasukkannya Kedalam Hati Dia Datang Kedepan Hong Feng Yan Dan Yang Lainnya Dan Berkata Sambil Tersenyum Raja Naga Dari Istana Naga Telah Memberiku Banyak Wajah Dengan Datang Kesini Hong Feng Yan Tersenyum Dan Menunjuk Wang Sian Wang Sian Tersenyum Dan Mengikuti Mereka Ke Puncak Menara Suci Tatapan Semua Orang Juga Tertuju Pada Raja Naga Dari Istana Naga Mengikuti Kaisar Langit Angin Merah Ke Menara Suci Ini Adalah Acara Besar Asosiasi Dukun Pengadilan Kekaisaran Dan Delapan Kaisar Langit Barense Baru Saja Mengingatkan Kita Pada Kaisar Langit Angin Merah Selama Upacara Sekarang, Kaisar Langit Angin Merah Telah Menerima Raja Naga Kedatangan Raja Naga Dari Istana Naga Akan Mengguncang Seluruh Wilayah Suci Semua Orang Memandangi Mereka Saat Mereka Memasuki Menara Suci Mata Mereka Dipenuhi Dengan Keheranan Bos Wang, Kamu Akhirnya Di Sini Kami Pikir Kamu Tidak Akan Datang Di Tingkat Atas Menara Suci Teknik Pertempuran Tak Terkalahkan Berkata Sambil Tersenyum Saya Lupa Waktu Dalam Kultivasi Saya Saya Tidak Berharap Anda Mencapai Terobosan Begitu Cepat Hong Feng Yan Wang Sian Berkata Sambil Tersenyum Ini Semua Berkat Giyok Angin Milikmu Itu Kata Hong Feng Yan Sambil Tersenyum Dia Melambaikan Tangannya Dan Meminta Muridnya Untuk Menyiapkan Makanan Ngomong-ngomong Apakah Kamu Tahu Tentang Aliansi Antara Delapan Mandul Dan Istana Kekaisaran Situasi Ini Tidak Baik Untuk Istana Naga Setelah Semua Orang Duduk Kaisar Langit Sang Sui Mengingatkan Wang Sian Aku Akan Tahu Lebih Banyak Di Jalan Wang Sian Sedikit Menganggup Dan Menatap Hong Feng Yan Kemarin, Kaisar Surgawi Dari Istana Kekaisaran Dan Delapan Mandul Mengancammu Selama Upacara Saya Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Itu Adalah Ancaman Dia Memperingatkan Kami, Wilayah Suci, Untuk Tidak Terlibat Dalam Urusan Kalian Berdua He he, Wilayah Suci Adalah Wilayah Suci, Dan Aku Adalah Aku Guru Suci Kami Tidak Akan Menghentikan Saya Untuk Memutuskan Hal-Hal Tertentu Kata Hong Feng Yan Sambil Tersenyum Kamu Tidak Perlu Terlibat Dalam Masalah Ini Wang Sian Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata Sambil Tersenyum Bos Wang, Tiga Kekuatan Utama Bekerja Sama Akankah Istana Naga Mampu Menahannya? Teknik Pertempuran Yang Tak Terkalahkan Datang Dan Bertanya Dengan Prihatin Meskipun Tidak Terduga Bahwa Delapan Desolate Dan Istana Kekaisaran Dari Asosiasi Penyihir Bekerja Sama Begitu Cepat Istana Naga Masih Bisa Menanganinya Wang Sian Berkata Sambil Tersenyum Bagus Kalau Mereka Bisa Mengatasinya Apakah Kamu Tidak Tahu Bahwa Kedua Orang Itu Sangat Sombong Kemarin? Teknik Pertempuran Tak Terkalahkan Berkata Dari Samping Apakah Begitu? Wang Sian Menyipitkan Matanya Sedikit Ini Masalah Kecil Mereka Hanya Berakting Mereka Tidak Berani Sombong Di Wilayah Suci Kita Mereka Juga Takut Memaksa Kita Ke Sisi Istana Naga Hong Feng Yan Menggelengkan Kepalanya Dengan Acuh Tak Acuh Tuan, Piringnya Ada Di Sini Raja Naga, Ini Adalah Kelesatan Paling Terkenal Di Wilayah Suci Kita Saat Ini, Kamu Luying Berjalan Mendekat Dan Berkata Dengan Senyum Di Wajahnya Haha, Hidangan Nomor Satu Di Wilayah Suci Aku Ingin Mencicipinya Dengan Baik Kaisar Langit Sang Sui Berkata Sambil Tersenyum Sementara Wang Sian Dan Yang Lainnya Sedang Mengobrol Dan Makan Seluruh Wilayah Suci Gempar Karena Kedatangannya Di Holy Region, Alat Komunikasi Juga Menggunakan Ai Sekarang, Seluruh Ai Dipenuhi Dengan Berita Tentang Kedatangan Raja Naga Dari Istana Naga Semua Orang Di Wilayah Suci Sangat Terkejut Dengan Kedatangan Raja Naga Istana Naga Apa Yang Dilakukan Raja Naga Istana Naga Di Sini? Mungkinkah Dia Ingin Wilayah Suci Kita Berdiri Di Sisi Yang Sama Dengan Istana Naga Mereka? Itu Sangat Mungkin Kalau Tidak, Raja Naga Istana Naga Akan Tiba Kemarin Mereka Mungkin Mengetahui Bahwa Bang Telah Bersekutu Dengan Asosiasi Saman Istana Kekaisaran Jadi Mereka Ingin Bersekutu Dengan Kita Kemarin, Selama Upacara Menjadi Kaisar Dewa Kaisar Angin Merah Dua Dewa Kaisar Dari Istana Kekaisaran Bang, Memang Sedikit Kecewa Kata-Kata Mereka Juga Mengandung Sedikit Ancaman Namun, Tuhan Kita Yang Suci Juga Mengatakan Bahwa Dia Tidak Akan Ikut Serta Dalam Perang Di Antara Mereka Istana Naga Mencari Kematian Tolong Jangan Seret A.S. Wilayah Suci Kami Selalu Damai Di AI, Semua Orang Di Wilayah Suci Sedang Mendiskusikan Kedatangan Raja Naga Dari Istana Naga Tuhan Suci, Tuhan Angin Merah Dan Raja Naga Dari Istana Naga Ada Di Menara Suci Sekarang Tuhan Angin Merah Begitu Dekat Dengan Raja Naga, Mungkinkah? Pada Saat Yang Sama, Beberapa Pelindung Wilayah Suci Berdiri Dengan Hormat Di Depan Holy Lord Dan Melaporkan Berita Tersebut Abaikan Mereka, Jika Raja Naga Ingin Mengunjungiku, Katakan Saja Aku Tidak Ada Di Sini Dewa Suci Memegang Tongkatnya Dan Bersandar Di Kursinya Saat Dia Berkata Dengan Binar Di Matanya Ya, Beberapa Pelindung Mengangguk Setuju, Dan Mereka Mengerti Sedikit Penolakan Dewa Suci Untuk Bertemu Dengan Raja Naga Juga Merupakan Sinyal Bagi Dua Kaisar Langit Dari Istana Kekaisaran Namun, Jika Dewa Kaisar Hong Feng Bersikeras Membantu Istana Naga, Mereka Tidak Punya Pilihan Dewa Kaisar Shen Wu, Kami Telah Menerima Kabar Bahwa Raja Naga Dari Istana Naga Juga Telah Datang Kesini Di Taman Langit Yang Mewah Tidak Jauh Dari Istana Pusat Kerajaan Suci, Seorang Kaisar Dewa Dari Delapan Tandus Memegang Kecerdasan Buatan Di Tangannya Dan Berkata Kaisar Dewa Shen Wu, Yang Sedang Duduk Di Ruang Belajar Dan Minum Oh, Mata Kaisar Ilahi Shen Wu Terfokus, Dan Dia Perlahan Berdiri Kaisar Ilahi Hong Feng Secara Pribadi Telah Menerima Raja Naga Dan Sekarang Berada Di Menara Suci Jelas, Kaisar Ilahi Hong Feng Tidak Mengingat Kata-Kata Kami Tatapan Delapan Desolation God Emperor Agak Dingin Saat Dia Berbicara Lalu Bagaimana Dengan Sisi Master Suci Wilayah Suci? Apa Reaksi Mereka? Wajah Dewa Kaisar Shen Wu Membawa Jejak Niat Membunuh Saat Dia Bertanya Dengan Dingin Tidak Ada Reaksi Dari Pihak Master Suci Delapan Desolation God Emperor Menggelengkan Kepalanya Karena Itu Masalahnya, Maka Kita Akan Pergi Dan Bertanya Kepada Dewa Kaisar Hong Feng Apa Maksudnya? Dia Baru Saja Menerobos Untuk Menjadi Kaisar Dewa, Namun Dia Ingin Mengadili Kematian Dewa Kaisar Shen Wu Berkata Dengan Nada Sinis Baiklah, Jika Dia Benar-Benar Ingin Menjadi Musuh Kita, Maka Jangan Salahkan Kita Karena Mempersulit Dia Jangan Salahkan Kami Karena Tidak Sopan Juga Delapan Desolation God Emperor Mengangguk Setuju Keduanya Bergerak Dan Terbang Langsung Menuju Menara Suci Selama Upacara Kaisar Kenaikan Kaisar Dewa Angin Merah Semua Ahli Dari Wilayah Suci Maju Untuk Memberikan Penghormatan Ini Membuat Seluruh Negara Suci Sangat Hidup Negara Suci Yang Sangat Besar Itu Sedikit Ramai Saat Ini Sebagai Simbol Negara Suci, Banyak Orang Berkumpul Di Menara Suci Di Dalam Negara Suci, Ada Aturan Bahwa Siapapun Yang Berada Di Bawah Level 9 Yang Abadi Dilarang Terbang Kesini Hanya Tetua Wilayah Suci Ke Atas Yang Bisa Terbang Kesini Kecuali Ada Keadaan Darurat, Tetua Dan Pelindung Normal Tidak Akan Terbang Di Dalam Negara Suci Ada Di Menara Suci Di Depan Pada Saat Ini, Di Atas Menara Suci, Istana Kaisar Dan Delapan Kaisar Yang Sunyi Senyap Melayang Di Udara Tatapan Mereka Menatap Puncak Menara Suci, Mata Mereka Berkedip Dingin Tanya Dewa Kaisar Angin Merah Lagi Jika Master Suci Dan Yang Lainnya Tidak Keluar, Semuanya Akan Baik-Baik Saja Jika Mereka Keluar, Kita Harus Segera Memberitahu Para Penyihir, Kaisar, Dan Kaisar Dewa Yang Sunyi Untuk Bersiap-Siap Tidak Peduli Apa Hasilnya Kali Ini, Kami Akan Segera Pergi Dewa Kaisar Senwu Berkata Kepada Delapan Kaisar Dewa Kehancuran Delapan Kaisar Desolation God Mengangguk Sedikit Dan Mengerutkan Kening Jika Wilayah Suci Benar-Benar Berpartisipasi Dalam Perang Ini Dan Berdiri Bersama Dengan Istana Naga Mereka Harus Memikirkannya Kaisar Hong Feng, Keduanya Melayang Di Depan Puncak Menara Suci Dan Berteriak Ke Arah Ruangan Di Puncak Menara Suci Hah, Di Puncak Menara Suci, Hong Feng Yan, Yang Sedang Mengobrol Dengan Wang Xian Dan Yang Lainnya, Sedikit Terpana Dia Melihat Keluar Melalui Jendela Ketika Dia Melihat Dua Sosok Di Luar, Dia Sedikit Menyipitkan Matanya Eh, Kenapa Mereka Di Sini? Dewa Kaisar Sang Sui Sedikit Terpana Dia Menoleh Dengan Kening Berkerut Kaisar Surgawi Dari Istana Kekaisaran Kaisar Surgawi Dari Delapan Mandul Wang Xian Memandang Kedua Sosok Itu Matanya Berbinar Apa Yang Dilakukan Kedua Orang Ini Di Sini? Betapa Mengecewakan Keduanya Jelas Memiliki Niat Buruk Ekspresi Kamu Lu Ying Yang Tak Terkalahkan Dan Yang Lainnya Juga Sedikit Berubah Saat Mereka Melihat Keluar Hong Feng Yan Berdiri Dan Berjalan Ke Jendela, Menatap Dingin Kedua Sosok Di Luar Bolehkah Saya Tahu Bisnis Apa Yang Dimiliki Kaisar Ilahi Shen Wu Dan Api Kerai Kaisar Ilahi Hong Feng Yan Menatap Mereka Berdua Tanpa Ekspresi Dan Bertanya Dengan Acuh Tak Acuh Oh, Bagaimana Situasinya? Suara Dari Menara Suci Dan Dua Sosok Yang Tiba-Tiba Muncul Menarik Perhatian Banyak Orang Di Sekitar Itu Adalah Dua Kaisar Dewa Dari Istana Kekaisaran Dan Delapan Mandul Apa Yang Mereka Lakukan? Ini, Mereka Di Sini Untuk Mencari Kaisar Dewa Angin Merah Apa Yang Mereka Coba Lakukan? Tidak Baik, Mereka Pasti Melihat Raja Naga Datang Jadi Mereka Datang Untuk Mencari Masalah Dengan Kaisar Dewa Angin Merah Kita Beberapa Orang Di Sekitar Mereka Mengangkat Kepala Dan Memandang Ke Langit Di Atas Menara Suci Beberapa Ahli Di Menara Suci Membuka Jendela Mereka Dan Melihat Ke Atas Dengan Alis Berkerut Tuan Suci, Kaisar Ilahi Dari Delapan Baren Dan Istana Kekaisaran Telah Pergi Mencari Siaoyan Pada Saat Ini, Lima Kaisar Dewa Dari Wilayah Suci Sedang Duduk Di Lantai Atas Menara Suci Di Seberang Menara Suci Anak Seorang Lelaki Tua Mengerutkan Kening Saat Dia Melihat Ke Arah Menara Suci Anak Itu Dengan Kekuatannya, Dia Bisa Melihat Semuanya Di Sana Nyonya Siaoyan Itu Sedikit Keras Kepala Selain Itu, Dia Dapat Menerobos Ke Alam Kaisar Surgawi Karena Raja Naga Dia Harus Memilih Sendiri Jika Istana Naga Bisa Melewati Ini, Itu Akan Bermanfaat Bagi Siaoyan Guru Suci Itu Menggelengkan Kepalanya Tanpa Daya Tuan Suci, Jika Delapan Istana Kekaisaran Yang Sunyi Dan Asosiasi Formasi Penyihir Benar-Benar Bergabung Untuk Menyerang Istana Naga Bagaimana Istana Naga Akan Bertahan Jika Mereka Bisa Bertahan, Itu Akan Terlalu Menentang Surga Saya Pikir Istana Naga Mungkin Sudah Selesai Siaoyan Sangat Terlibat Dengan Istana Naga Bagaimana Jika Seorang Kaisar Suci Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata Dengan Cemberut Kita Tidak Bisa Menghentikan Masalah Siaoyan Dewa Kaisar Di Sampingnya Juga Berkata Dengan Ekspresi Sedikit Tak Berdaya Lihat, Guru Suci Duduk Disana Dengan Acuh Ta Acuh Dan Melihat Ke Arah Menara Suci Anak Itu Koma, Dewa Kaisar Hong Feng, Sebelum Kami Pergi, Izinkan Kami Mengucapkan Selamat Tinggal Di Depan Menara Suci Anak, Kaisar Ilahi Senwu Berkata Kepada Hong Feng Yan Sambil Tersenyum Oh, Maka Aku Tidak Akan Mengirimmu Pergi Hong Feng Yan Berkata Dengan Lemah He He, Kaisar Ilahi Hong Feng Tidak Perlu Mengirimmu Pergi Kami Baru Saja Menerima Pesan Bahwa Raja Naga Dari Istana Naga Telah Tiba Dan Kaisar Dewa Hong Feng Sedang Menerimanya Mata Kaisar Ilahi Dari Delapan Mandul Sedikit Dingin Saat Dia Berkata Sambil Mencibir Siapa Yang Harus Saya Laporkan Kepada Kalian Berdua Tentang Perjamuan Yang Saya Selenggarakan Hong Feng Yan Juga Menjawab Dengan Dingin Hahaha, Dewa Kaisar Hong Feng, Apakah Itu Berarti Kamu Bertekad Untuk Membuat Musuh Istana Kekaisaran Dan Delapan Mandul Dewa Kaisar Senwu Tertawa Keras Dan Bertanya Dengan Cara Yang Agak Menyeramkan Ini, Ketika Semua Orang Di Sekitar Mendengar Ini, Ekspresi Mereka Berubah Drastis Jika Mereka Menjawab, Itu Berarti Dewa Mereka Kaisar Hong Feng Harus Berpartisipasi Dalam Perang Antara Istana Naga Dan Persatuan Penyihir Delapan Kehancuran Dari Istana Kekaisaran Dalam Perang Tingkat Ini, Bahkan Kaisar Dewa Akan Jatuh Jika Dia Tidak Berhati-Hati Hehe, Jadi Bagaimana Jika Kita Adalah Musuh Jika Kita Harus Mengambil Sikap Hong Feng Yan Menjawab Dengan Acuh Tak Acuh Berdiri, Apakah Ini Stan Kaisar Dewa Hong Feng Atau Stan Wilayah Suci Delapan Desolation God Emperor Menatap Hong Feng Yan Tentu Saja Itu Sikap Saya Kemarin, Guru Suci Kita Juga Memperjelas Sikapnya Guru Suci Dapat Mewakili Wilayah Suci Dan Saya Hanya Dapat Mewakili Diri Saya Sendiri Hong Feng Yan Menjawab Dengan Acuh Tak Acuh Bagus 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 Dewa Kaisar Hong Feng, Maka Saya Harus Memberi Anda Pengingat Disini Anda Baru Saja Menjadi Kaisar Dewa Jadi Anda Harus Belajar Untuk Tidak Menonjolkan Diri Dan Berdiri Di Sisi Yang Salah Kadang-kadang Anda Harus Membayar Dengan Nyawa Anda Bahkan Jika Anda Adalah Kaisar Dewa Kaisar Langit Delapan Tandus Tertawa Dan Berkata Dengan Tatapan Dingin His, Ini Mereka Mengancam Kaisar Langit Angin Merah Kita Huh, Kaisar Langit Angin Merah Kita Benar-Benar Berpartisipasi Dalam Kekacauan Ini Kaisar Langit Angin Merah Kita Yang Terlalu Murah Hati Raja Naga Membantu Tuan Kita Menerobos Ke Alam Kaisar Surgawi Jadi Tuan Kita Berdiri Bersama Istana Naga Raja Naga Ini Hanya Bermain Api Tidak Apa-Apa Anda Menyinggung Kekuatan Yang Kuat Di Langit Berbintang Tetapi Sekarang Anda Telah Menyinggung Dua Atau Tiga Dari Mereka Anda Hanya Meminta Kehancuran Anda Sendiri Di Sekitar Mereka, Semua Ahli Dari Wilayah Suci Saling Berbisik Dengan Ekspresi Jelek Di Wajah Mereka Mereka Menggelengkan Kepala Tak Berdaya Mereka Tidak Bisa Berbuat Apa-Apa Tentang Pilihan Yang Dibuat Oleh Tuan Hong Feng Harga Hidupmu Di Ruangan Dilantai Atas Menara Suci Mata Wang Xian Mengungkapkan Sedikit Niat Membunuh Ketika Dia Mendengar Kata-Kata Mereka Dia Berjalan Menuju Hong Feng Yan Perlahan Dan Menepuk Pundaknya Memintanya Untuk Meninggalkan Jendela Apakah Kamu Mencari Kematian Dengan Mengancam Temanku Di Sini Wang Xian Berdiri Di Depan Jendela Dan Memandangi Dua Dewa Kaisar Dari Istana Kekaisaran Raja Naga Saat Mereka Berdua Melihat Wang Xian Mata Mereka Sedikit Menyipit Raja Naga Kamu Tidak Akan Bisa Menjadi Sombong Terlalu Lama Kebencian Dan Niat Membunuh Muncul Di Mata Kaisar Surgawi Senwu Saat Dia Menatapnya Raja Naga Dari Istana Naga Tidak Mudah Untuk Membunuh Kaisar Langit Dari Delapan Mandul Selanjutnya Anda Harus Membayar Mahal Untuk Ini Kata Kaisar Surgawi Dari Delapan Barents Dengan Wajah Dingin Aku Pikir Kamu Benar-Benar Ingin Mati Aku Pikir Kalian Berdua Ingin Mati Wang Xian Berdiri Di Depan Jendela Menara Suci Dia Menatap Mereka Berdua Dan Berkata Dengan Lemah Aura Pembunuh Sedingin Es Menyerang Mereka HMPH Keduanya Bisa Merasakan Aura Pembunuh Wang Xian Mereka Mendengus Dingin Dan Mundur Ke Belakang Dengan Waspada Raja Naga Tunggu Pembalasan Kami Keduanya Berkata Dengan Suara Yang Dalam Kalian Terlalu Banyak Bicara Omong Kosong Karena Kalian Ada Di Sini Hari Ini Jangan Pernah Berpikir Untuk Pergi Wang Xian Menatap Mereka Dia Bergerak Perlahan Dan Tiba Di Luar Jendela Berdengung Pada Saat Berikutnya Sayap Suci Yang Belum Tahu Muncul Tepat Di Belakangnya Hah Ketika Mereka Melihat Wang Xian Terbang Keluar Ekspresi Mereka Sedikit Berubah Mereka Dipenuhi Dengan Kewaspadaan Raja Naga Kita Akan Segera Bertemu Lagi Lain Kali Itu Akan Terjadi Di Medan Perang Wajah Xian Wu Suram Saat Dia Menggeram Dengan Suara Rendah Ayo Pergi Keduanya Saling Memandang Dan Terbang Mundur Karena Istana Naga Memiliki Master Susunan Yang Kuat Formasi Surga Mereka Harus Waspada Terjebak Dalam Formasi Raja Naga Menakuti Mereka Senang Menakut-Nakuti Mereka HMPH Beberapa Orang Berbisik Ketika Mereka Melihat Raja Naga Terbang Keluar Dan Dua Dewa Surgawi Bersiap Untuk Pergi Dengan Ketakutan Apakah Aku Membiarkan Kalian Pergi? Pada Saat Ini Suara Wang Xian Terdengar Lagi Wajah Dewa Langit Shen Wu Dan Api Payung Menjadi Gelap Sangat Sulit Untuk Membunuh Pihak Lain Di Antara Raja Surgawi Dalam Situasi Dimana Mereka Berada Pada Level Yang Sama Dan Menjebak Pihak Lain Itu Akan Membutuhkan Upaya Gabungan Dari Tiga Dewa Surgawi Untuk Membunuh Pihak Lain Tanpa Kontrol Formasi Susunan Yang Menyegel Ruang Tiga Lengkungan Langit Tidak Akan Mampu Mempertahankan Lengkungan Langit Pada Level Yang Sama Bahkan Jika Mereka Bekerja Bersama Bahkan Jika Pihak Lain Adalah Raja Langit Tingkat Dua Satu-Satunya Cara Untuk Membunuh Raja Langit Tingkat Satu Adalah Dengan Mengejutkannya Dan Membunuhnya Jika Pihak Lain Telah Merespons Dewa Langit Tingkat Satu Akan Dapat Melarikan Diri Dari Dewa Langit Tingkat Dua Raja Naga, Jangan Sombong Setelah Mendengar Kata-Kata Wang Sian, Celestial Tirksen Wu Dan Celestial Tirksun Sade Flame Menoleh Dan Meneriakinya Dengan Ekspresi Sedikit Malu Pada Saat Yang Sama, Mereka Waspada Tinggi Ayo Pergi Tanpa Berhenti Lama, Mereka Melesat Dengan Tiba-Tiba Menghadapi Raja Naga, Pemimpin Istana Naga, Mereka Juga Memiliki Sedikit Rasa Takut Di Hati Mereka Aku Berkata, Jika Kamu Di Sini, Jangan Pernah Berpikir Untuk Pergi Mata Wang Sian Dingin Saat Melihat Mereka Mencoba Melarikan Diri Tubuhnya Sudah Menghilang Di Tengah Kata-Katanya Di Saat Berikutnya, Adegan Tak Terduga Muncul Saat Dia Menyelesaikan Kata-Katanya Telapak Tangan Wang Sian Sudah Mencengkeram Leher Kedua Orang Itu Sementara Itu, Kaisar Sen Wu Dan Kaisar Api Parasol Yang Hendak Pergi, Benar-Benar Terpana Mereka Tidak Punya Waktu Untuk Bereaksi Mereka Bahkan Tidak Merasakan Bahwa Leher Mereka Telah Dicengkeram Oleh Raja Naga Keduanya Gemetar Dan Menelan Ludah Mereka Menoleh Untuk Melihat Wang Sian Dengan Susah Payah Apakah Kamu Tahu? Kalian Berdua Pantas Mati Wang Sian Menatap Mereka Dan Berkata Tanpa Sedikitpun Perubahan Ekspresinya Bagaimana? Bagaimana Ini Mungkin? Kedua Murid Mereka Mengerut Dan Wajah Mereka Dipenuhi Dengan Keheranan Dia Menangkap Mereka Secara Langsung Tanpa Reaksi Apapun Kecepatan Macam Apa Ini? Mereka Sudah Dalam Siaga Tinggi Bahkan Tuan Mereka, Kaisar Surgawi Yang Mandul, Atau Bahkan Penguasa Akan Merasa Sulit Untuk Membuat Mereka Tetap Hidup Dalam Pertarungan Namun, Raja Naga Menangkap Mereka Dalam Sekejap Mereka Tidak Dapat Bereaksi Pada Waktunya Dengan Kecepatan Yang Begitu Mengerikan Bukankah Raja Naga Pada Tingkat Pertama Dari Kaisar Langit? Apa Yang Terjadi Di Depan Mereka? Kamu, Kecepatanmu, Kekuatanmu Kaisar Surgawi Sen Wu Melebarkan Matanya Upil Matanya Merah Dan Dipenuhi Rasa Tidak Percaya Mati, Kalian Berdua Mencari Kematian Wang Sian Bergerak Ledakan Saat Berikutnya, Tubuh Wang Sian Mendarat Di Bagian Bawah Menara Suci Kaisar Sen Wu Dan Kaisar Api Parasol Mendarat Dengan Keras Di Tanah Wang Sian Menginjak Tubuh Mereka Dengan Satu Kaki Darah Mengalir Keluar Dari Tujuh Lubang Mereka Mata Mereka Masih Terbuka Lebar Namun, Tidak Ada Tanda-Tanda Kehidupan Bas 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 Langit Bangsa Suci Berubah Drastis Teriakan Sedih Terdengar Dari Udara Tipis Awan Api Naik Ke Langit Dan Bumi Sedikit Bergetar Dua Lengkungan Langit Telah Runtuh Dan Dunia Telah Berubah Meneguk Pada Saat Ini, Semua Orang Di Sekitar Menara Suci Tertegun Mereka Melebarkan Mata Dan Menyaksikan Adegan Ini Dengan Kaget Dan Ngeri Dari Saat Wang Sian Terbang Keluar Hingga Saat Kedua Dewa Langit Hendak Pergi Dengan Ketakutan Awalnya Mereka Masih Berdiskusi Untuk Melampiaskan Amarah Namun, Raja Naga Ingin Mereka Tetap Tinggal Di Saat Berikutnya, Keduanya Ditangkap Oleh Raja Naga Pada Saat Berikutnya, Tubuh Dari Dua Dewa Surgawi Mendarat Di Bagian Bawah Menara Suci Dan Dengan Lembut Diinjak Oleh Raja Naga Tidak Ada Seorang Pun Di Sekitar Mereka Yang Bisa Melihat Semuanya Dengan Jelas Pada Saat Mereka Bereaksi, Kedua Raja Langit Itu Sudah Mati Ini Adalah Lengkungan Langit, Dua Lengkungan Langit Tubuh Para Ahli Tingkat Suci Di Menara Suci Itu Gemetaran Mereka Jelas Tahu Kekuatan Kaisar Langit Kali Ini, Kaisar Langit Angin Merah Telah Menjadi Seorang Kaisar Dan Para Ahli Tingkat Suci Merayakannya Seorang Kaisar Surgawi Adalah Eksistensi Tertinggi Eksistensi Yang Tak Tertandingi Tapi Sekarang, Di Depan Mereka, Dua Kaisar Langit Yang Masih Hidup Dibunuh Oleh Raja Naga Istana Naga Dalam Sekejap Dalam Sekejap, Mereka Tidak Bisa Melawan Sama Sekali Ketika Semua Orang Melihat Adegan Ini, Mereka Tidak Bisa Membantu Tetapi Merasa Terganggu Dua Kaisar Dewa Yang Baru Saja Mengancam Tuan Mereka, Kaisar Dewa Angin Merah, Telah Mati Begitu Saja Ini Adalah Dua Kaisar Ilahi Semua Orang Merasa Sangat Tidak Percaya Mereka Telah Menyaksikan Jatuhnya Kaisar Ilahi Dengan Mata Kepala Sendiri Seberapa Kuat Raja Naga Ini Pada Saat Ini, Mereka Menatap Raja Naga Tenang Dari Istana Naga Dengan Bingung Keberadaan Macam Apa Ini, Dia Tidak Tersinggung Semua Orang Dari Zona Suci Di Sekitar Mereka Dipenuhi Dengan Rasa Hormat Ini Adalah Raja Naga Dari Istana Naga Dia Telah Bangkit Dalam Waktu Singkat Dengan Kekuatan Istana Naga Saja Dia Tidak Dirugikan Melawan Istana Kekaisaran Dan Asosiasi Penyihir Dia Bahkan Mengejar Mereka Sejauh Miliaran Mil Ini Adalah Raja Naga Legendaris Dari Istana Naga Di Langit Berbintang Betapa Menakutkan His, Ini Ini Di Puncak Menara Suci, Dewa Kaisar Sui Dan Yang Lainnya Tercengang Saat Melihat Wang Sian Membunuh Dua Kaisar Dewa Secara Instan Teknik Pertarungan Yang Tak Terkalahkan Melebarkan Matanya Dan Menunjuk Ke Bawah Sambil Gemetaran Bos Wang Ini Terlalu Menentang Surga Setelah Lebih Dari Sepuluh Detik Teknik Pertempuran Tak Terkalahkan Meraung Dengan Wajah Penuh Kejutan Ledakan Di Langit Di Atas Pagoda Bunda Suci Guru Suci Dan Empat Kaisar Ilahi Dari Wilayah Suci Yang Telah Memperhatikan Tempat Ini Tiba-Tiba Berdiri Ketika Mereka Melihat Wang Sian Langsung Membunuh Kaisar Sen Wu Dan Kaisar Api Parasol Bagaimana Ini Mungkin Guru Suci Dengan Erat Mencengkeram Tongkat Di Tangannya Wajahnya Dipenuhi Keterkejutan Baru Saja Dia Telah Menyaksikan Kecepatan Raja Naga Kecepatan Ini Membuatnya Merasa Ketakutan Begitu Raja Naga Bergerak Dia Tahu Bahwa Dia Sama Sekali Bukan Tandingannya Apalagi Dengan Kecepatan Yang Begitu Mengerikan Tidak Terlalu Sulit Untuk Membunuhnya 2880 Tidak Terlalu Sulit